Chen Sui, kamu harus kembali ke sekte surga terbakar bersama kami. Lebih baik jangan bergaul dengan orang-orang ini. Tangan kanan Yan Ruho membentuk telapak tangan dan dengan semburan energi telapak tangan, dia memukul bagian belakang kepala Mu Cheng Sui. Tubuh Mu Cheng Sui menegang sebelum dia perlahan jatuh ke tanah dan pingsan. Yan Ruho menangkapnya. Dia mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik dan tidak melukai Mu Cheng Sui sedikitpun. Ruho, bawalah nona muda Chen Sui ke ketua sekte. Penatua Reiwa tiba-tiba berteriak. Yan Ruho menganggup dan maju selangkah. Hukum asap dan api masih melekat di kakinya saat kembang api yang tak terhitung jumlahnya meledak. Kecepatannya langsung meningkat dan dia menjadi secepat kilat. Long Xiao Tian mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Yan Ruho akan membawa pergi Mu Cheng Sui saat ini. Angin Memikirkan hal ini, Long Xiao Tian mengambil langkah maju. Angin bersiul di sekelilingnya saat dia bergerak dengan kecepatan ekstrim, mencoba melepaskan diri dari Penatua Reiwa di depannya. Kau ingin melepaskanku? Tidak mungkin. Penatua Reiwa tertawa dingin. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan api membentuk dinding api tebal di langit, menghalangi di depannya. Naga Neter Berkepala Dua Long Xiao Tian meraung dan auman naga datang dari dalam tubuhnya. Seekor naga raksasa berkepala dua yang panjangnya beberapa ribu kaki melompat keluar. Tubuhnya dipenuhi aura dunia bawah saat menghalangi jalan Penatua Reiwa. Hem, jiwa naga, Anda juga seorang kultifator jiwa naga. Murid Penatua Reiwa menyusut. Dia melayangkan pukulan ke arah naga Neter Berkepala Dua. Angin dari tinjunya meledak dan api memenuhi langit saat mereka menyapu. Mengaum. Neter Dragon Berkepala Dua meraung dan mengayunkan ekornya ke tangan Elder Reiwa. Dengan ledakan keras, Penatua Reiwa dan naga Neter Berkepala Dua didorong mundur pada saat yang bersamaan. Boom, boom, boom. Di sisi lain, kecepatan Long Xiao Tian tidak berkurang sama sekali saat dia melancarkan pukulan demi pukulan. Yang membuatnya sedikit mengernyit adalah dinding api di depannya sangat kuat. Tinjunya sebenarnya tidak mampu mengguncangnya. Kamu hanyalah seorang pria yang baru saja memasuki alam sage yang mendalam. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menghancurkan tembok api yang aku buat? Ketika Penatua Reiwa melihat pemandangan ini, matanya penuh dengan ejekan. Dia adalah seorang sage mendalam puncak, sementara Long Xiao Tian mungkin baru saja menerobos ke alam sage mendalam. Masih ada kesenjangan di antara keduanya. Dia tidak berpikir Long Xiao Tian dapat dengan mudah menembus firewallnya. Kegelapan Long Xiao Tian menarik napas dalam-dalam. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan belahan hitam muncul di telapak tangannya. Kemudian, dia menempelkan tangan kanannya ke dinding api. Merasa Kegelapan menyebar seperti bayangan, menutupi seluruh dinding api. Kemudian, semua nyala api di dinding api diselimuti kegelapan dan padam. Merusak Long Xiao Tian dengan acuh tak acuh melontarkan kata ini. Kemudian, dia membenturkan telapak tangan kanannya ke dinding api, menyebabkannya roboh. Momentum Long Xiao Tian tidak berkurang sama sekali saat dia keluar dari debu dan berubah menjadi embusan angin. Orang ini telah menguasai dua jenis hukum. Murid Penatua Reiwa menyusut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kesenjangan antara seorang sage yang telah menguasai dua jenis hukum dan seorang sage yang telah menguasai satu jenis hukum bisa dikatakan sangat besar. Meskipun Long Xiao Tian baru saja memasuki alam sage yang mendalam, dan Penatua Reiwa sudah berada di puncak alam sage yang mendalam, yang pertama telah memahami dua jenis hukum, sedangkan yang kedua hanya memahami satu jenis hukum. Terlebih lagi, itu adalah hukum api yang biasa. Tidak ada keraguan bahwa perbedaan kekuatan antara keduanya tidak akan terlalu besar. Sebaliknya, Long Xiao Tian bahkan mungkin memiliki keuntungan tertentu. Bagaimanapun, hukum kegelapan yang dia pahami sungguh luar biasa. Sial, bagaimana orang ini bisa begitu cepat? Yan Ruho secara alami merasakan suara sesuatu menerobos udara di belakangnya. Dia menoleh sedikit dan melihat Long Xiao Tian bergegas dari belakang. Dia terkejut dan berkata dengan panik, Sekte Guru, bantu saya. Zhou Tianzong, yang awalnya memerintahkan Black Flame Bruce untuk menyerang Azure Dragon Hall, secara alami melihat Yan Ruho dan Long Xiao Tian saling mengejar. Mata Zhou Tianzong berkedip saat dia melihat naga neter berkepala dua. Dia berkata, pembudidaya jiwa naga yang lain. Memikirkan hal ini, Zhou Tianzong melambaikan lengan bajunya dan memisahkan gumpalan api hitam, yang terbang menuju Long Xiao Tian. Api hitam itu berubah menjadi cahaya hitam yang memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Api hitam terus menyala, tampak sangat menakutkan. Suara mendesing. Piton api hitam itu sangat cepat, dan langsung tiba di depan Long Xiao Tian, menyebabkan ekspresi Long Xiao Tian sedikit berubah. Hukum kegelapan terkondensasi di tangan kanannya, membentuk pedang hitam yang panjangnya beberapa meter. Dia dengan keras menebas dan menebas api hitam itu. Bang! Begitu pedang hitam dan api hitam bertabrakan, pupil Long Xiao Tian menyusut. Kekuatan mengerikan datang dari tangannya, dan dia terpaksa mundur. Darah di tubuhnya mendidih, dan dia mengeluarkan setegup darah. Mundur! Api hitam itu terlalu menakutkan, dan Long Xiao Tian tidak lagi berani menghadapinya secara langsung. Hukum angin berkumpul di tubuhnya, dan dia mundur seperti embusan angin. Kecepatannya sangat cepat, dan dia berhasil menghindari kejaran api hitam. Pembudidaya jiwa naga yang menjadi suci melalui dua hukum. Bakatmu tidak buruk, siapa namamu? Zhou Tianzong mengendalikan Black Flame Bruce untuk membombardir Azure Dragon Hall, dan pada saat yang sama, menyediakan kekuatan untuk melihat Long Xiao Tian dan bertanya dengan acuh tak acuh. Saat ini, Yan Ruho telah membawa Mu Cheng Sui ke sisi Zhou Tianzong. Api hitam yang mengerikan mengelilingi mereka berdua, melindungi mereka di tengah. Zuo Xiao Tian mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Zhou Tianzong dengan kebencian. Dia berkata, Apakah Xiao baik-baik saja? Zhou Tianzong menyipitkan matanya, dan sudut mulutnya menunjukkan bekas lengkungan. Dia berkata, Jadi begitu. Kamu adalah Long Xiao Tian. Di masa lalu, aku mendengar dari Fen Jue dan Fen Ri bahwa pria yang membuat Xiao jatuh cinta berasal dari dinasti kecil yang rendahan, kekuatan kecil yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki alam sembilan netherworld. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa seniman bela diri jiwa naga dengan bakat menjadi orang suci sepertimu akan muncul dalam kekuatan kecil seperti itu. Benar-benar sangat langka. Tatapan Long Xiao Tianzong sangat dalam saat dia dengan dingin berkata, izinkan saya menanyakan sesuatu. Bagaimana kabar Xiao sekarang? Sudut mulut Zhou Tianzong menunjukkan sedikit ejekan saat dia berkata, Terima kasih, Xiao telah terperangkap di menara api terbakar selama lebih dari 20 tahun dan belum keluar. Momo ngomong, aku juga harus berterima kasih. Jika bukan karena kamu, Xiao tidak akan membuat kesalahan besar, dan aku tidak akan bisa mewarisi posisi Master Sekte, haha. Long Xiao Tianzong mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, Bajingan, berita saat itu terungkap. Saya khawatir itu memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Anda, bukan? Long Xiao Tianzong tampak sangat tenang. Meskipun gadis suci dari Sekte Surga Terbakar telah secara pribadi jatuh cinta dengan orang lain dan bahkan telah melahirkan seorang putra, hal itu sudah melanggar aturan Sekte Surga Terbakar. Namun, semua ini sebenarnya terjadi di Kekaisaran Mendalam Azure, dan Long Xiao Tian serta Feng Xiao telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Meskipun itu juga terkait dengan Kaisar Azure, Kaisar Azure masih tidak bisa mengendalikan keputusan Sekte Surga Terbakar. Satu-satunya orang yang dapat mengontrol keputusan Sekte Surga Terbakar adalah Zhou Tianzong, yang memegang posisi tinggi di Sekte tersebut saat itu. Awalnya, penerus Master Sekte Lama adalah Feng Xiao, tetapi karena kejadian seperti itu, Sekte Surga Terbakar sedang gempar saat itu. Semua orang menentangnya, dan pada akhirnya, posisi Master Sekte jatuh ke tangan Zhou Tianzong. Tidak lama setelah Master Sekte Lama meninggal dunia, dia meninggal di Sekte tersebut karena akhir masa hidupnya. Setelah Master Sekte Lama meninggal, Zhou Tianzong, untuk menstabilkan posisinya sebagai Master Sekte, menggunakan otoritasnya sebagai Master Sekte untuk mengunci Feng Xiao di pagoda api terbakar untuk mencegah Feng Xiao mengancam posisinya. He he, skandal tetaplah skandal. Karena Xiao punya skandal seperti itu, maka dia menjadi angan-angan saja untuk menjadi Master Sekte. Tentu saja, aku sebenarnya sangat berterima kasih padamu, Long Xiao Tian. Untuk membalas budimu, aku akan memastikan kamu tidak mati dengan menyedihkan. Tentu saja, aku juga akan membiarkan putramu bersatu kembali denganmu di masa depan. Neraka! Zhou Tianzong tertawa sinis. Dengan lambayan lengan bajunya, dua api hitam lagi terbang menuju Long Xiao Tian. Berengsek! Mata Long Xiao Tian suram. Dia memegang hukum angin di tangan kanannya dan hukum kegelapan di tangan kirinya. Dia melambaikan tangannya berulang kali untuk menahan tiga api hitam. Puci! Namun, api hitam itu sangat kuat. Bagaimanapun, Long Xiao Tian baru saja memasuki alam sage yang mendalam. Setelah puluhan kali pertukaran, dia langsung terkena salah satu api hitam. Dadanya terbakar menjadi arang, dan dia mengeluarkan setegup darah. Long Xiao Tian, mati! Zhou Tianzong tertawa. Serangan tiga api hitam menjadi lebih ganas, ingin membunuh Long Xiao Tian sepenuhnya. Ayah! Cepat masuk ke Azure Dragon Hall! Tidak jauh dari situ, Zhuawan, yang mengendalikan Azure Dragon Hall, juga melihat Long Xiao Tian yang sangat menyedihkan dan mau tidak mau memanggilnya. Long Xiao Tian mengerang teredam dan bergegas menuju Azure Dragon Hall tempat Zhuawan berada. Namun, bagaimana Zhou Tianzong bisa membiarkan Long Xiao Tian melakukan apa yang diinginkannya? Api hitam itu seperti ular piton yang sangat rumit. Mereka berulang kali menyerang Long Xiao Tian melalui celah tersebut, menyebabkan Long Xiao Tian kelelahan. Senja! Long Xiao Tian mengeluarkan raungan pelan, dan hukum kegelapan melonjak ke langit. Dalam sekejap, area sekitar ribuan kilometer menjadi gelap, menghalangi pandangan seseorang. Tiga api hitam yang menyerang Long Xiao Tian juga kehilangan targetnya. Setelah kegelapan perlahan memudar, Long Xiao Tian melompat dan memanggil kembali naga neter berkepala dua. Dia memasuki Aula Azure Dragon dan jatuh di alun-alun di depannya dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pu Chi! Long Xiao Tian memuntahkan setegup darah lagi. Dia terengah-engah, dan dadanya naik turun. Ayah, kamu baik-baik saja. Zhuawan berjalan ke Long Xiao Tian dengan susah payah dan bertanya dengan suara yang dalam. Saat ini, kulit Zhuawan sangat jelek. Hampir tidak ada darah, dan noda darah di sudut mulutnya bahkan lebih mengejutkan. Long Xiao Tian melambaikan tangannya, tetapi dia memandang Zhuawan dengan sedikit cemas dan berkata, Zhuawan, kulitmu sangat jelek. Apa yang terjadi padamu? Anak ini menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan Azure Dragon Hall, hampir membebaninya secara berlebihan. Seberapa bagus kulitnya? Sebuah suara yang bermartabat terdengar, dan kemudian Xiao Hei melayang di samping Zhuawan. Tubuhnya juga sedikit redup. Serangan Elder Reiwa juga cukup berat. Long Xiao Tian memandang Xiao Hei, tapi dia tidak mengungkapkan keterkejutan sedikitpun. Dia sudah mendengar tentang keunikan jiwa naga dari Zhuawan, jadi dia tidak merasa aneh melihatnya berbicara dalam bahasa manusia. Zhuawan, aku minta maaf. Ayah tidak dapat mengambil kembali Chen Sui. Long Xiao Tian berkata dengan rasa bersalah. Zhuawan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum tipis, tidak apa-apa. Serahkan urusan Chen Sui padaku. Ayah, kamu harus istirahat dan minum pil ini. Setelah mengatakan ini, Zhuawan menjentikan jarinya dan memberikan pil berkilau giok teratai salju kepada Long Xiao Tian. Setelah melakukan ini, mata Zhuawan menunjukkan ekspresi tegas. Dia menatap sosok tak sadarkan diri di samping Zhu Tian Zhong dan bergumam dengan suara rendah, aku tidak akan membiarkan sekte surga terbakar membawanya pergi. Zhuawan, kamu sudah menjadi anak panah di ujung penerbangannya. Jangan bertindak sembarangan, atau kamu akan benar-benar tamat. Xiao Hei dengan marah menegur. 1412 Cheng Huang, bantu aku. Mata Zhuawan tegas saat dia meraum dengan suara rendah. Tiba-tiba, sebuah kuali hitam besar terbang keluar dari selah alisnya. Cheng Huang sedang menunggangi kura-kura ilahi sambil berjalan selangkah demi selangkah. Dia menatap Zhuawan dengan tatapan yang rumit. Anak kecil yang keras kepala. Aku bisa mengerahkan energi kuali fuksi untuk membantumu. Namun, bagaimanapun juga, kamu sedang menghadapi orang suci surgawi. Jika pada akhirnya kamu tidak bisa mengalahkannya, sebaiknya kamu menyerah, kata Cheng Huang dengan sungguh-sungguh. Aku akan pergi setelah mendapatkan Chen Sui kembali, kata Zhuawan dengan suara serak. Cheng Huang mengerutkan kening dan mendesah pelan. Dia tidak mengatakan apapun. Dia menepuk fuksi kualdron dengan kaki kecilnya dan gelombang energi menyembur keluar dan memasuki tubuh Zhuawan. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan istana Naga Azure meningkat satu tingkat lagi. Naga pucat raksasa yang berputar-putar di sekitar istana meraum. Api putih pucat menyala dan menyebar ke segala arah. Bang, bang, bang. Kuas api gelap yang ditekan oleh istana Naga Azure terdorong mundur oleh peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Api hitam di permukaannya dipadamkan oleh api putih pucat. Mata Zhou Tianzong menyipit. Dia tidak menyangka kekuatan istana Naga Azure akan meningkat sebanyak itu. Kuas api gelap didorong mundur. Itu bisa menekan dark flame brusku. Mungkinkah itu senjata suci surgawi? Mata Zhou Tianzong dipenuhi dengan keterkejutan. Kuas api gelap miliknya adalah senjata suci surgawi namun masih bisa ditekan oleh istana Naga Biru. Selain itu, istana Naga Azure dikendalikan oleh Zhuowen yang belum menjadi orang suci. Artefak suci yang bisa mencapai tingkat seperti itu telah melampaui cakupan artefak suci surgawi. Hanya artefak suci abadi yang legendaris yang bisa mencapai tingkat seperti itu. Bagaimanapun juga, Zhuowen tidak memiliki saint energi yang hanya dimiliki oleh para saint. Bahkan jika dia memiliki senjata suci dia hanya bisa melepaskan sebagian dari kekuatannya. Namun, istana mampu menekan senjata suci surgawi kuas api gelap hanya dengan sebagian dari kekuatannya. Satu-satunya alasan untuk ini adalah karena nilai istana berada di atas Dark Flame Bruce. Bahkan jika ia tidak bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya ia masih bisa menekan Dark Flame Bruce. Artefak suci abadi Yan Ji, Pantai Safir, Jiang Suan, Wen Bi dan dua orang suci dari Aula Naga Biru, King Hu dan King Xiang, semuanya berhenti bergerak. Ketika mereka mendengar Zhuowen menyebutkan artefak suci surgawi tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Artefak suci abadi adalah sesuatu yang belum pernah muncul di negeri timur. Itu adalah sesuatu yang hanya ada di legenda. Sekarang harta karun tersebut telah muncul di tangan seorang kultifator yang belum mencapai sein, itu merupakan pukulan besar bagi mereka. Bahkan bisa dikatakan itu adalah godaan yang besar bagi mereka. Jika harta karun seperti itu berada di tangan sage besar atau sage langit, mereka akan khawatir dan bahkan mungkin mempertimbangkan apakah harta itu sepadan. Namun, di mata mereka, para kultifator yang belum memasuki alam suci bagaikan semut. Memiliki harta karun seperti itu hanyalah sebuah bencana. Manusia biasa tidak bersalah, tetapi menghargai cincin giyok adalah kejahatan. Yan Ji, sesuatu seperti artefak suci abadi belum pernah muncul di alam network ke-9 kita. Jangan bilang kamu tidak menginginkannya. Safir Shore tiba-tiba berkata pada Yan Ji, keserakahan di matanya sudah mencapai titik ekstrim. Mata Yan Ji berkedip dan alisnya berkerut. Tanpa ragu, dia memang tergoda. Jika Akademi Ilahi dapat memperoleh artefak suci abadi, itu pasti akan meningkatkan kekuatan mereka hingga ratusan atau bahkan ribuan. Faktanya, Akademi Ilahi bahkan bisa mengandalkan artefak suci abadi ini untuk mendominasi seluruh alam neraka ke-9, melampaui Aula Naga Biru dan menjadi penguasa alam neraka ke-9 yang tak terbantahkan. Yan Ji, kamu tidak perlu menyembunyikannya. Aku tahu kamu juga tergoda. Bagaimana dengan ini? Mari bergandengan tangan dan menyerang bersama dengan Zhou Tianzong. Setelah kita melenyapkan Zhuawan itu, kita akan mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk dapatkan artefak suci abadi. Jika saatnya tiba, itu tergantung kekuatan dan keberuntungan kita sendiri. Pantai Safir terkekeh. Kata-katanya penuh dengan godaan. Dia sangat jelas tentang daya tarik artefak suci abadi. Bahkan di dataran tengah, benda seperti itu akan diperebutkan oleh banyak ahli, apalagi di tempat seperti dataran timur dan negeri barbar selatan. Paman bela diri Yan Ji, jangan dengarkan kata-kata Pantai Safir. Lagi pula, Zhuawan adalah murid Akademi Ilahi Kita. Terlebih lagi, jika dia besar nanti, dia juga bisa membantu Akademi Kita. Saoyu berkata dengan cemas. Dia benar-benar takut Yan Ji akan mendengarkan saran Safir Shore dan bergandengan tangan dengannya untuk melenyapkan Zhuawan dan mendapatkan Azure Dragon Hall. Lagi pula, daya tarik artefak suci abadi terlalu besar. Yan Ji menarik napas dalam-dalam. Dengan membalikkan tangan kanannya, tanda emas yang mempesona muncul di telapak tangannya. Artefak Ascended Sein, token cahaya yang mempesona. He he, sepertinya Anda menyetujui saran saya. Safir Shore tertegun sejenak sebelum dia terkekeh. Tawannya dipenuhi rasa puas diri. Ledakan. Yan Ji menjepit jari pedang di tangan kanannya dan mengetuk permukaan token cahaya menyilaukan. Hukum cahaya mengalir masuk dan dalam sekejap, token cahaya menyilaukan meledak dengan cahaya yang menyala-nyala. Suara mendesing. Suara mendesing. Di tengah cahaya dasling light token, suara udara yang terkoyak terdengar. Banyak anak panah cahaya yang ditembakkan, membentuk ruang cahaya yang menyelimuti pantai Safir dari segala arah. Wajah Safir Shore menegang. Dengan lambayan lengan bajunya, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Ledakan. Ledakan. Cahaya turun dan meledak ke petir itu. Suara ledakan yang sangat mengerikan meletus. Segera setelah itu, petir yang mengelilingi tubuh King Yuan benar-benar runtuh. Buk-buk-buk. Safir Shore mundur dengan cara yang sangat menyedihkan. Dia mengayunkan tangannya dan memadatkan hukum petir yang menakutkan untuk menangkis seberkas cahaya. Orang tua Yanji, kamu bajingan tua. Safir Shore mengumpat dengan marah. Dengan menjentikan jarinya, dia mengeluarkan tongkat sepanjang sepuluh kaki dari cincin rohnya. Bagian atas tongkatnya bertatahkan permata biru yang berkilauan karena kilat. Petir biru terus-menerus bertahan di sekitarnya, membuatnya tampak dalam dan misterius. Hukuman petir. Safir Shore dengan dingin melontarkan kata ini. Sambaran petir tebal melintas di langit. Segera setelah itu, petir tersebut sepertinya memiliki efek menarik petir. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya seperti benang sutra yang terus menyebar. Safir Shore dikelilingi oleh sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Tatapannya dingin saat dia menatap Yanji di hadapannya. Gemuruh. Saat cahaya itu mendekat, cahaya itu meledak ke arah benang petir. Untuk sesaat, terjadi kebuntuan di udara. Tongkat petir. Yanji mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Sepertinya tindakanmu telah mengungkap pikiranmu sepenuhnya. Karena itu masalahnya, ayo bertarung. Tatapan Safir Shore dipenuhi amarah. Dia menghancurkan tongkat di tangannya ke tanah. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk bayangan petir yang besar. Safir Shore berdiri di bahu bayangan petir dan melambaikan tangannya dengan kuat. Murid Akademi Jiasen saya tidak akan diintimidasi oleh orang lain. Bahkan jika Anda adalah pantai Safir, saya tidak akan mengizinkannya. Yanji meraung. Dengan empat matahari di atas kepalanya dan token cahaya menyilaukan di tangannya, tubuhnya bersinar terang seperti orang suci. Astaga! Penatua Reiwa juga bergegas ke sisi Zhou Tianzong. Dia sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah Dark Flame Bruce yang sedang ditekan. Dia berkata dengan cemas, Master Sekte, jika ini benar-benar artefak ilahi, kuas api hitam saja tidak akan mampu menekannya. Zhou Tianzong melayang di udara dan melihat ke arah Dark Flame Bruce yang sedang ditekan oleh Azure Dragon Hall. Dia berkata tanpa ekspresi, tubuh asliku akan segera tiba. Tubuh asliku juga membawa pedang surgawi api ungu. Pisau surgawi api ungu. Murid Tianruho dan Penatua Reiwa menyusut hingga seukuran jarum. Mereka sangat terkejut. Pedang surgawi api ungu juga merupakan artefak ilahi yang terangkat. Selain itu, itu adalah artefak Ascended Divine dengan tingkat yang lebih tinggi daripada Dark Flame Bruce. Itu adalah harta paling berharga dari Sekte Surga Terbakar. Itu adalah artefak ilahi yang kuat yang diturunkan dari generasi ke generasi di Sekte Surga Terbakar. Tubuh asli Zhou Tianzong bahkan lebih menakutkan. Dia telah mencapai alam suci langit matahari. Dengan pedang surgawi api ungu dan kekuatan kuas api gelap, dia mungkin bisa sepenuhnya menekan olah Naga Azure. Namun, yang mengejutkan Yanruho dan Penatua Reiwa adalah Zhou Tianzong datang jauh-jauh kesini dengan pedang surgawi api ungu. Jelas sekali bahwa dia sangat mementingkan masalah ini. Segera, tubuh asliku akan segera tiba. Begitu dia tiba, artefak ilahi ini akan menjadi milikku. Zhou Tianzong mendengus dingin. Dia melangkah keluar dari kehampaan dan datang ke hadapan Dark Flame Bruce. Dia menggenggam tangan kanannya dan menarik kekosongan. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dan membentuk berbagai burung dan binatang langka. Burung dan binatang langka ini dibentuk oleh api hitam. Mereka membawa aura ilahi yang unik dan menyerang naga pucat besar di permukaan olah Naga Azure dari segala arah. Mengaum. Kekuatan naga pucat itu sangat mengerikan. Api pucat di permukaannya sepertinya mampu membakar segala sesuatu di dunia. Burung dan binatang langka yang terbentuk oleh api hitam mati seketika di bawah api pucat. Namun, Zhou Tianzong tidak putus asa. Dia terus menggambar kekosongan. Api hitam yang dia gambar terus-menerus mengalir menuju olah Azure Dragon seperti ngengat menuju nyala api. Apa yang dia butuhkan sekarang bukanlah mengalahkan Azure Dragon Hall, tapi mengulur waktu hingga tubuh aslinya tiba. Ledakan. Ledakan. Kekuatan artefak Ascended Sein terlalu menakutkan. Akhirnya, dengan ledakan keras, langit dunia kecil di alam Divine Spectre terkoyak. Langit telah terkoyak. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam Divine Spectre mendongat dan menatap kosong ke pemandangan mengejutkan di langit. Mereka melihat langit yang seharusnya berwarna biru kini memiliki retakan besar selebar puluhan ribu kaki. Seolah-olah ada pisau yang memotong sehelai kain biru. Di dalam celah itu ada kegelapan tak berujung, serta meteorit luar angkasa yang lahir dari kegelapan. Semuanya cepat bersembunyi. Kekuatan meteorit ini sangat menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seniman bela diri biasa. Meteorit dari luar angkasa jatuh dari celah tersebut. Saat jatuh, mereka mengeluarkan api yang sangat mengerikan karena gesekan. Langit tertutup rapat oleh meteorit. Seolah-olah hujan api yang mengerikan telah turun dari alam Divine Spectre pada saat ini. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam Divine Spectre mencoba bersembunyi. Namun, terlalu banyak meteorit yang jatuh. Tidak mungkin untuk menghindari semuanya. Akibatnya, teriakan terdengar silih berganti. Tanahnya berlubang oleh meteorit. Sungai ilahi yang mengalir melalui seluruh alam ilahi telah benar-benar kering. Itu adalah pemandangan hari kiamat. Sudah berakhir. Alam hantu ilahi sudah berakhir. Pertarungan antar biksu terlalu mengerikan. Di akademi, para pigmasters melihat pemandangan mengerikan di luar dengan ketakutan di mata mereka. Berengsek. Safir Shore, pergi ke Nine Neter Heaven untuk bertarung. 1413. Inti dari alam Sembilan Neter adalah Sembilan Dunia Kecil. Sebelum alam Sembilan Neter didirikan, itu adalah ruang ilusi. Warnanya gelap gulita dan tidak memiliki substansi. Tetapi Yuan Qi sangat kaya. Dunia Sembilan Neter adalah inti dari Daratan Timur, dan Yuan Qi adalah yang terkaya di Daratan Timur. Belakangan, Sembilan Orang Suci tiba di tempat ini. Karena energi spiritual yang padat di sini mereka membangun Sembilan Dunia Kecil dan mengembangkannya menjadi Sembilan Kekuatan Berbeda. Sembilan Orang Suci adalah nenek moyang dari kekuatan terkuat di alam Sembilan Neter, dan mereka sudah sangat tua. Oleh karena itu, ada ruang ilusi di atas alam Sembilan Neter. Ruang ini disebut Sembilan Surga Neter oleh Prajurit Alam Sembilan Neter. Setelah Yan Qi meninggalkan alam Neter suci, pantai safir menyipitkan matanya, namun dia tidak takut dan juga memasuki ruang angkasa. Surga Sembilan Neter mungkin merupakan medan perang yang bagus. Aku bisa memamerkan kahlian ku di sana. Zhou Tianzong memegang Dark Flame Bruce, maju selangkah, dan melambaikan lengan bajunya. Dia memimpin Yan Ruho, Penatua Reiwa, dan Mu Chengzue menuju celah di langit. Zuo Wen berdiri di puncak Aula Azure Dragon, matanya dingin. Aula Azure Dragon diangkat oleh naga putih pucat dan meraung ke langit, mengikuti di belakang Zhou Tianzong. Setelah keempatnya pergi, suasana berat di alam Neter Ilahi sedikit mengendur. King Hu dan King Xiang, yang bertarung dengan Jiang Xuan dan Wen Bi, mengikuti Safir Shore keluar dari alam Neter suci. Wen Bi, jangan ikuti mereka. Perbaiki dulu retakan di langit, atau alam Neter Ilahi akan hancur. Wen Bi yang mempunyai sifat pemarah ingin mengikuti mereka. Namun, dia dihentikan oleh Jiang Xuan. Wen Bi memandangi meteorit yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit dan mengangguk. Kemudian, mereka berdua menggunakan kekuatan suci mereka untuk memperbaiki retakan besar di langit. Langit sembilan Neter gelap gulita, dan tidak ada apapun di sekitarnya. Di ruang gelap gulita, sembilan planet besar tersusun dalam garis lurus di kehampaan. Retakan muncul di permukaan planet kedua, dan dua sosok keluar dari sana. Dari dua sosok itu, yang satu memegang tanda bersinar, sementara yang lain memegang tongkat kerajaan yang berisi petir. Saat mereka terbang keluar dari celah, keduanya mulai bertarung. Cahaya dan kilat berbenturan, membentuk cahaya yang sangat menyilaukan di kehampaan. Zhou Tianzong, yang memegang dark flame Bruce, dan azure dragon hall yang besar mengikuti di belakang kedua sosok itu. Empat aura menakutkan menyebar, menyebabkan suasana di surga dunia bawah kesembilan menjadi lebih husuk. Saat mereka berempat muncul di sembilan surga neter, semua makhluk hidup di sembilan planet yang mengambang di kehampaan sepertinya merasakan sesuatu, terutama makhluk hidup yang kuat di alam sembilan neter. Mereka sepertinya merasakan sesuatu, dan ketakutan muncul di mata mereka. Makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di alam ketenangan kesembilan menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk melihat menembus lapisan kabut dan melihat keempat sosok di atas langit ketenangan kesembilan. Orang suci surgawi. Ketika perhatian makhluk-makhluk ini tertuju pada Yanji dan Pantai Safir, banyak dari mereka yang terkejut. Safir Shor, penguasa alam dragon neter, dan Yanji, penguasa alam neter-neter, dikenal oleh semua orang di alam ketenangan kesembilan. Mereka dianggap sebagai yang terkuat di antara sembilan neter realam sains. Yanji dan Safir Shor sedang bertarung. Apakah alam neter-neter dan alam naga neter runtuh? Sembilan orang suci alam neter berdiskusi secara spiritual, tetapi tidak ada yang berani keluar dan pergi ke surga sembilan neter. Baik Yanji dan Safir Shor telah mencapai tingkat orang suci surgawi. Mereka tidak bisa mengganggu pertempuran sama sekali, jadi mereka hanya bisa menonton dari jauh dengan kemampuan ilahi mereka. Itu, Zhou Tianzong. Zhou Tianzong, pemimpin sekte surga terbakar. Mengapa keberadaan seperti itu datang ke alam sembilan neter kita? Itu benar-benar Zhou Tianzong. Auranya tidak kuat, jadi dia seharusnya menjadi klon hukum. Tapi melihat situasinya, dia sepertinya berada dalam situasi yang sulit. Ya, ada sebuah istana di belakang Zhou Tianzong. Aura istana begitu kuat, ini jauh lebih kuat dari artefak suci surgawi. Mungkinkah itu artefak suci? Segera, perhatian para orang suci tertuju pada Zhou Tianzong, yang sedang memegang kuas api hitam. Tetapi ketika mereka melihat Zhou Tianzong dalam situasi sulit, mereka semua terkejut. Kemudian, pandangan mereka tertuju pada istana Naga Azure, yang mengejar Zhou Tianzong. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Zhou Tianzong adalah pemimpin sekte surga terbakar. Dia cukup terkenal di kalangan orang suci benua armor surgawi. Keberadaan seperti itu sebenarnya sedang dikejar ke dalam keadaan yang menyedihkan oleh istana. Hanya artefak suci tingkat sage surgawi yang dapat mengejar artefak suci tingkat sage surgawi ke dalam kondisi yang menyedihkan. Dia sebenarnya memiliki artefak suci. Keberadaan seperti apa yang bisa memaksa Zhou Tianzong ke dalam situasi seperti itu? Kita harus mencari tahu. Sembilan orang suci alam neter semuanya tampak ketakutan. Jelas sekali, mereka mengira bahwa penguasa istana Naga Azure adalah sosok yang luar biasa. Oleh karena itu, tatapan semua orang suci tertuju pada sosok yang berdiri di Aula Azure Dragon. Segera, semuanya terdiam. Ini karena aura sosok yang mengendalikan istana Naga Azure tidak kuat. Sebaliknya, itu sangat lemah. Alam Kaisar Tingkat Ketujuh. Apakah ini imajinasiku? Dia hanya berada di Alam Kaisar Tingkat Ketujuh, tetapi dia sebenarnya memiliki artefak suci yang begitu kuat. Bagaimana dia melakukannya? Setelah hening beberapa saat, para orang suci menjadi gempar. Jelas sekali, artefak suci yang begitu kuat ada di tangan seorang kultifator yang lemah. Itu sangat kontras dengan para orang suci. Apa hak seseorang yang belum mencapai alam suci untuk memiliki artefak suci? Tiba-tiba, suara dingin datang dari Alam Sembilan Neter. Itu sangat halus. Ya, apa hak seorang lelaki kecil yang belum mencapai alam suci untuk memiliki artefak suci seperti itu? Sia-sia jika benda itu jatuh ke tangan lelaki kecil seperti itu. Pikiran ilahi menyebar di Alam Sembilan Neter. Kemudian, lima sosok pendukung bergegas keluar dari lima dari sembilan planet yang kosong. Kelima sosok ini dikelilingi oleh kekuatan biksu yang mengerikan, dan mereka semua adalah biksu. Wuhou dari Sekte Bela Diri Suci dari Alam Bela Diri Neter, Bai Meisheng dari Taman Seratus Bunga dari Alam Neter Bunga, Monster Tua Abadi dari Altar Kematian dari Alam Kematian, Kaisar Aliansi Pembunuh dari Alam Kematian, dan Raja Neter Malam Abadi Yaksahai dari Alam Malam. Zhou Tianzong mundur ke samping. Secara alami, dia juga memperhatikan lima sosok yang tiba-tiba muncul di Alam Sembilan Neter. Matanya menyipit saat dia bergumam dengan dingin. Master Sekte Zhou, istana ini tidak sederhana. Ini benar-benar bisa memaksamu sejauh ini. Apakah kamu memerlukan bantuan kami? Monster Tua Abadi dari Alam Kematian adalah seorang lelaki tua berwajah galak dengan wajah ungu. Saat ini, dia berbicara kepada Zhou Tianzong dengan nada yang aneh. Meskipun empat orang lainnya tidak mengatakan apa-apa, dari ekspresi wajah mereka, dapat dilihat bahwa pikiran mereka mirip dengan pikiran monster tua yang abadi. Mereka semua ingin mendapat bagian dari kue itu. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau melepaskan artefak suci. Kamu tidak perlu mengujinya. Istana ini seperti yang kamu duga. Ini adalah artefak suci. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa tentang itu, kan? Zhou Tianzong tersenyum tipis. Itu benar-benar artefak suci. Aku tidak mengira bahwa harta karun sebesar itu akan dikendalikan oleh semut kaisar. Kaisar Tingkat Ketujuh. Sayang sekali, kata Wu Hou yang berarmor besi hitam dengan acuh tak acuh. Rebut saja. Bagaimana kaisar tingkat ketujuh bisa membalikkan langit? Kata pembasmi kekaisaran tanpa ekspresi. Senyuman di wajah Zhou Tianzong menjadi lebih lebar. Sepertinya semua orang punya ide yang sama. Kalau begitu, tujuan kita sama. Kenapa kita tidak bergabung untuk membunuh anak ini dulu? Saat itu, artefak suci ini tidak akan memiliki pemilik. Di Istana Naga Azure, murid Zhuawan menyusut. Ia tidak menyangka bahwa para biksu dari alam sembilan neter lainnya juga akan berpartisipasi. Sekarang, segalanya menjadi lebih menyusahkan. Anak, lima orang suci di puncak alam sage yang mendalam dan pembangkit tenaga listrik orang suci surgawi Zhou Tianzong. Anda bukan tandingan mereka. Bahkan jika Anda mengendalikan Istana Naga Azure, Anda tidak dapat mengalahkan enam orang suci. Kamu harus pergi sekarang, kata Cheng Huang kepada Zhuawan dengan cemberut. Bawa Chen Sui kembali dan aku akan segera pergi. Zhuawan tidak tergerak, matanya dipenuhi dengan sikap keras kepala. Monster tua abadi, Wu Hou, Bai Mei Seng, Pembasmi Kekaisaran, Raja Dunia Bawah Malam Abadi, bagaimana kalau kalian berlima membantuku, Yan Ji, dan tidak ikut campur dalam masalah ini. Setelah ini, Akademi Ilahiku akan memberimu hadiah yang besar. Tidak jauh dari situ, Yan Ji, yang sedang memegang token cahaya menyilaukan, memasang ekspresi buruk saat dia berbicara kepada lima orang suci. He he, bisakah kebaikan orang tua dibandingkan dengan artefak suci? Lelucon yang luar biasa, pantai safir mencibir. Saudara Yan Ji, meskipun kami benar-benar ingin membantumu, dibandingkan dengan artefak suci, bantuanmu tidak ada artinya, kata monster tua abadi dengan nada mengejek. Ledakan. Tubuh Zhou Tianzong terbakar dengan api hitam. Dia berkata dengan acu tak acu, semuanya, tidak perlu bicara omong kosong. Mari kita serang bersama. Begitu kita membunuh anak ini, artefaksin akan menjadi tanpa pemilik. Pada saat itu, setiap orang akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan artefaksin. Mengapa tidak? Master Sekte Zhou benar. Mari kita bergabung dan mengakhiri ini dengan cepat. Semut alam kaisar tingkat ke-7 tidak layak mendapatkan harta karun seperti itu. Pembasmi kekaisaran mengangguk. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang pendek berwarna hitam pekat. Kemudian, dia bersembunyi di kehampaan dan menghilang seperti udara. League of Assassins berspesialisasi dalam Dao of Assassins. Teknik penyembunyian mereka tidak ada bandingannya di dunia. Pembasmi kekaisaran adalah pemimpin Liga Pembunuh. Teknik penyembunyiannya telah mencapai titik kesempurnaan. Begitu dia menggunakan teknik penyembunyiannya, bahkan para orang suci dengan level yang sama pun akan kesulitan untuk mendeteksinya. Membunuh. Membunuh. Saat Pembasmi kekaisaran mulai bergerak, Monster Tua Abadi, Bai Mei Seng, Wu Hou, dan Raja Dunia Bawah Malam Abadi juga mengeluarkan artefak suci mendalam mereka dan mengepung Aula Azure Dragon dari segala arah. Senyuman di wajah Zhou Tianzong semakin lebar. Mengikuti mereka berlima, dia mengeluarkan Black Flame Bruce miliknya dan api hitam memenuhi langit. Enam serangan mendarat di Azure Dragon Hall. Naga Raksasa Pucat itu meraung ke langit dan tubuhnya terbakar dengan api pucat yang mengerikan, menghalangi serangan dari Six Patas Sein. Ledakan, 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 ledakan. Suara ledakan bercampur dengan auman naga bergema di sembilan kata surga. Raungan naga itu mengandung jejak kesedihan. Engah. Di Aula Azure Dragon, wajah Zhou Wan menjadi semakin pucat. Dia memuntahkan setegup darah, tetapi matanya merah dan mengandung semangat pantang menyerah. Merusak. 1414. Terus menyerang. Zhou Tianzong berkata dengan tenang, tetapi kuas api gelap di tangannya terus menarik kekosongan. Api hitam yang mengepul terus melonjak. Lima sage lainnya tidak mau kalah, dan mereka semua menggunakan serangan terkuat mereka. Dalam sekejap, sembilan langit dunia bawah dipenuhi dengan sage aura, dan semuanya membombardir Aula Azure Dragon. Naga pucat yang mengelilingi Azure Dragon Hall berteriak sedih. Api pucat di tubuhnya telah padam sepenuhnya, dan tubuh naganya yang besar dipenuhi lubang di bawah serangan para sage. Meskipun Aula ini sangat kuat dan merupakan artefak suci abadi, seberapa besar kekuatan yang dapat digunakan oleh semut alam kaisar tingkat ketujuh sepertimu. Sia-sia jika benda itu berada di tangan Anda. Zhou Tianzong tersenyum dingin, seolah kemenangan sudah ada di tangannya. Poci. Zhuowen berlutut di tanah dengan satu lutut. Darah muncrat dari tubuhnya, dan retakan muncul di permukaan tubuhnya. Serangan para sage telah memberinya terlalu banyak tekanan. Tubuhnya tidak tahan dan hampir roboh. Namun, Zhuowen tidak peduli. Pandangannya tertuju pada sosok tak sadarkan diri tidak jauh di belakang Zhou Tianzong. Dia bergumam dengan suara rendah, Aku akan membawamu pergi. Saat dia berbicara, Zhuowen mengertakkan gigi dan perlahan berdiri. Bahkan jika dia terluka parah, dia masih menahan rasa sakit dengan kuat dan berdiri seperti gunung yang mengjulang tinggi. Melihat sosok keras kepala itu, tatapan Zhou Tianzong dan para orang suci lainnya menjadi dingin. Tekad Zhuowen telah menggerakkan mereka. Sekte Pembakaran Surga, Aula Naga Biru, Sekte Beladiri Suci, Taman Seratus Bunga, Altar Abadi, Liga Pembunuh, dan Laut Yaksa. Selama aku, Zhuowen, tidak mati pada akhirnya, aku pasti akan menjungkir balikkan duniamu. Mata Zhuowen memerah saat dia menatap ke enam orang suci di depannya. Zhou Tianzong menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, membalikkan dunia. Membalikkan dunia, semut alam kaisar tingkat ketujuh yang berani mengatakan kata-kata seperti itu. Anda pasti sedang bermimpi. Lima sage lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Senyuman mereka dipenuhi dengan rasa jijik dan dingin. Mereka sama sekali tidak mengindahkan kata-kata Zhuowen. Menurut pendapat mereka, jika Zhuowen tidak bergantung pada Azure Dragon Hall, artefak suci abadi, dia pasti sudah mati ribuan kali. Lanjutkan, selama kita terus membombardirnya, gempa susulan saja sudah cukup untuk membuatnya menderita. Saya tidak percaya dia bisa bertahan lebih lama lagi, kata Zhou Tianzong dengan tatapan dingin. Ledakan, ledakan. Lima sage lainnya tentu saja tidak keberatan. Meskipun mereka semua memiliki motif tersembunyi masing-masing, ternyata tujuan mereka saat ini sama, yaitu membunuh Zhuowen terlebih dahulu. Long Xiao Tian, bantu Zhuowen. Sinar cahaya hitam keluar dan berubah menjadi Xiao Hei. Dia buru-buru berteriak pada Long Xiao Tian yang tidak jauh dari alun-alun. Long Xiao Tian menganggup dan melangkah ke sisi Zhuowen. Dia berkata pada Xiao Hei, apa yang perlu aku lakukan? Saya sama sekali tidak mengenal aula ini. Letakkan tanganmu di bahu Zhuowen dan salurkan Sein Energi-mu ke Azure Dragon Hall pada saat yang bersamaan. Kamu dapat menggunakan Sein Energi-mu untuk mengaktifkan Azure Dragon Hall dan meningkatkan kekuatannya beberapa kali. Selanjutnya, aku akan membantu Zhuowen mengubah kekuatanmu Sein Energi, kata Xiao Hei dengan sungguh-sungguh. Long Xiao Tian menganggup dan meletakkan tangan kanannya di bahu Zhuowen. Gelombang Sein Energi mengalir ke Zhuowen sementara Sein Energi berdiri di bahu Zhuowen dan diam-diam membantu Zhuowen mengubah Sein Energi ini. Zhuowen, kamu baik-baik saja. Long Xiao Tian memandang Zhuowen dengan cemas dan mau tidak mau bertanya. Namun, Zhuowen tidak tergerak. Pandangannya tertuju ke arahmu Cheng Sui. Dia tidak bergerak seperti patung. Ini, mata Long Xiao Tian menyipit saat dia menoleh untuk melihat Xiao Hei. Kesadaran anak ini sudah mulai memudar. Serangan para Suci terlalu menakutkan. Bahkan gempa susulan bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh anak ini. Jika bukan karena obsesi di dalam hatinya, dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan berdiri. Xiao Hei menghela nafas dan mulai menyalurkan Sein Energi yang telah dilontarkan Long Xiao Tian ke dalam dirinya. Anak ini. Long Xiao Tian memiliki tatapan yang rumit di matanya. Zhuowen telah memberitahunya tentang Azure Dragon Hall sebelumnya. Dia juga tahu bahwa aula Azure Dragon yang dikendalikan Zhuowen adalah senjata suci. Semua orang tahu bahwa kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Untuk bisa mendapatkan senjata suci, hanya bisa dikatakan bahwa keberuntungan Zhuowen sangat menantang. Zhuowen, yang memiliki harta karun sebesar itu, hanya membutuhkan waktu yang cukup untuk menjadi orang suci. Pada saat itu, dengan senjata suci seperti itu, dia tidak perlu takut pada orang suci surgawi. Namun, Zhuowen, untuk mendapatkan Mu Cheng Sui kembali, dia tidak hanya memanggil aula Azure Dragon, dia bahkan tidak bergeming di hadapan enam orang suci. Pada akhirnya, kesadarannya memudar, tapi dia masih berdiri. Pandangannya tertuju ke arah Mu Cheng Sui. Obsesi anak ini terhadap Mu Cheng Sui telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Ledakan Dengan pemasukan Saint Energy Long Xiaotian, permukaan Azure Dragon Hall bersinar terang. Serangan Zhou Tianzong dan yang lainnya segera runtuh. Kekuatan aula ini meningkat. Mata monster tua yang tak mati itu berkedip-kedip. Zhou Tianzong menyipitkan matanya dan berkata, Long Xiaotian lah yang telah menyuntikkan Saint Energy-nya ke aula ini, menyebabkan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Pemimpin Sekte Zhou, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wu Hou bertanya dengan ekspresi sedikit jelek. Tunda aula ini. Kita tidak boleh membiarkannya lolos. Tubuh asliku akan segera tiba di sembilan kata surga. Pada saat itu, kita akan dapat menghancurkan aula ini sepenuhnya. Zhou Tianzong berkata dengan dingin. Begitu Zhou Tianzong mengatakan ini, lima orang lainnya menunjukkan keraguan. Mereka tahu betapa kuatnya tubuh asli Zhou Tianzong. Jika tubuh asli Zhou Tianzong tiba, mereka berlima tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan senjata suci. Mungkin menyadari keraguan kelima orang itu, Zhou Tianzong berkata dengan acuh tak acuh, jika aku tidak salah, aula ini mungkin adalah gua kediaman ahli Shane Immortal. Pasti ada senjata Shane lain di dalamnya. Jika kalian berlima membantuku menunda aula ini, aku berjanji akan memberikan kalian masing-masing senjata suci. Jika tidak, kalian tidak akan mendapatkan apapun. Menurutku semua orang pintar. Mendengar ini, kelima orang itu saling berpandangan. Pada akhirnya, monster tua abadi itu mengertakan gigi dan berkata, aku akan membantumu. Dengan monster tua abadi yang memimpin, empat orang lainnya tidak terlalu bersedia. Namun, ini memang satu-satunya metode yang layak saat ini. Lagi pula, jika Azure Dragon Hall lolos, mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Itu tidak sepadan. Ikuti aku untuk menunda aula ini. Zhou Tianzong mengungkapkan senyuman di sudut mulutnya. Kemudian, dia memimpin mereka berlima dan mengepung aula Azure Dragon. Zua Wen sudah kehilangan kesadaran. Ayo cepat dan usir aula Azure Dragon dari tempat ini. Kita tidak bisa menunda di sini. Xiao Hei berkata pada Long Xiao Tian. Long Xiao Tian mengangguk. Segera, sein energi di tubuhnya melonjak dan bekerja sama secara mulus dengan Xiao Hei. Di bawah kendalinya, Azure Dragon Hall menerobos langit dengan suara gemuruh. Hentikan. Zhou Tianzong meraung dengan marah dan mulai menggunakan Black Flame Bruce dengan putus asa. Lima orang suci lainnya juga bekerja sangat keras. Untuk sesaat, mereka benar-benar menjebak Azure Dragon Hall di tempatnya. Mereka telah menjebaknya. Long Xiao Tian berkata dengan ekspresi jelek. Mata Xiao Hei berkedip. Dia menghela nafas pelan dan berkata, Sepertinya kita hanya bisa mengorbankan asal-usul Azure Dragon. Saat dia berbicara, naga pucat besar yang mengelilingi aula Azure Dragon tiba-tiba meninggalkan aula. Tubuh naga besar itu mulai terbakar dengan api pucat yang mengerikan saat ia menerkam Zhou Tianzong dan lima orang lainnya. Ledakan. Api pucat yang tak terbatas meletus dan menyebar ke seluruh ruang gelap gulita di sembilan meter surga. Kemudian, nyala api pucat semakin membara. Ibarat matahari di usia senjanya yang bisa meledak kapan saja. Kekuatan mengerikan yang dihasilkan oleh pembakaran spontan naga pucat besar itu sepenuhnya menghalangi Zhou Tianzong dan lima orang lainnya. Pergi. Xiao Hei meraung. Long Xiao Tian tidak berani menunda. Sein energi miliknya melonjak dengan liar. Segera, aula Azure Dragon berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas kekejauhan. Segera, ia mencapai tepi sembilan meter surga. Menerobos kehampaan dan meninggalkan sembilan surga neter. Momentum Azure Dragon Hall tidak berkurang. Ia melompat dan menghancurkan penghalang spasial di tepi sembilan surga neter. Kemudian, retakan besar muncul di angkasa saat mencoba memasuki turbulensi spasial. Ingin pergi. Ini tidak semudah itu. Raungan agung terdengar dari langit di atas sembilan surga neter. Kemudian, ruang di atasnya runtuh dalam sekejap. Sosok tegap, memegang pedang panjang yang terbakar api ungu, melangkah di udara. Itu tubuh asli Zhou Tianzong. Sangat kuat. Monster tua yang tak mati, Wu Hou, dan para biksu lainnya semuanya memandangi sosok itu. Mereka semua kaget saat mengenali identitas asli sosok tersebut. Ini karena sosok itu memegang harta paling berharga dari sekte surga terbakar, pedang api ungu surgawi. Itu adalah yang terbaik di antara senjata suci surgawi dan jauh lebih kuat daripada kuas api hitam di tangan dopelganger Zhou Tianzong. Memotong. Tubuh asli Zhou Tianzong tampak acuh tak acuh. Dia mengangkat pedang api ungu surgawi di tangan kanannya dan menebasnya. Tiba-tiba, api ungu yang mengerikan menyebar ke seluruh langit. Dalam sekejap, seluruh ruang gelap bulita di sembilan surga neter ditutupi oleh api ungu. Cahaya ungu menerangi kehampaan, membuatnya tampak misterius dan jauh. Perasaan panas yang mengerikan datang. Di tengah api ungu yang menakutkan, cahaya pedang yang tajam, seperti bulan sabit, dengan cepat menebas ke arah Aula Azure Dragon yang hendak menerobos udara. Ayo pergi, bila api ungu surgawi ini terlalu menakutkan. Saya khawatir itu adalah senjata suci yang menakutkan yang sangat mirip dengan senjata suci abadi. Xiao Hei meraum dengan marah. Tanpa ragu-ragu, dia bergabung dengan Long Xiao Tian untuk mengendalikan Azure Dragon Hall. Kemudian, Aula Azure Dragon yang besar berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan langsung memasuki celah spasial. Saat Azure Dragon Hall memasuki celah spasial, cahaya pedang ungu telah tiba dan memotong celah spasial. Retakan. Retakan. Suara pecahan kaca terus-menerus terdengar. Retakan spasial langsung terpotong-potong. Api ungu yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke celah spasial seperti banjir. Kecepatan api ungu itu terlalu cepat. Ini mengikuti celah spasial dan dituangkan ke dalam turbulensi spasial. Dalam sekejap, Aula Azure Dragon yang baru saja tiba di turbulensi spasial tersapu ke dalamnya. Po Chi. Long Xiao Tian tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Tubuh asli Zhou Tianzong sangat menakutkan. Terutama jika dikombinasikan dengan pedang api ungu surgawi, kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Ayo pergi. Xiao Hei juga terluka parah oleh api ungu. Dia meraung dengan marah. Aula Azure Dragon mengikuti turbulensi spasial dan dengan cepat terbang ke kejauhan. 1415 Hem, lolos. Saya terlambat satu langkah pada akhirnya. Zhou Tianzong menatap turbulensi spasial di depannya dan sedikit mengernyit. Ada sedikit kengganan di matanya. Ayo kita cari lagi. Zhou Tianzong mengambil langkah maju dan bergegas ke kedalaman turbulensi spasial dengan pedang surgawi api ungu di tangannya. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan ekspresi yang sangat jelek karena aura Aula Azure Dragon telah menghilang di depannya. Setelah dia terbang jauh, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Astaga! 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 Kelon Zhou Tianzong memimpin lima orang suci ke pintu masuk celah spasial. Ketika mereka melihat ekspresi jelek di wajah Zhou Tianzong, mereka menduga bahwa Azure Dragon Hall mungkin telah melarikan diri. Tidak jauh dari situ, Safir Shor dan Yan Ji berhenti berkelahi. Setelah mengetahui bahwa kelompok Zhuawan telah berhasil melarikan diri, ekspresi Safir Shor berubah jelek, sementara Yan Ji menghela nafas lega. Sekte Master, apa yang harus kita lakukan sekarang? Penatua Reiwa dan Yan Ruho bergegas ke depan Zhou Tianzong dan bertanya dengan hati-hati. Kembali ke Sekte, setelah kamu kembali, kirim beberapa mata-mata ke alam sembilan Neterward. Jika ada berita tentang Zhuawan, segera lapor padaku, kata Zhou Tianzong dengan dingin. Yan Ruho tiba-tiba mengajukan diri, Master Sekte, kenapa kamu tidak membiarkan aku dan Tetua Reiwa tinggal? Dikatakan bahwa ada peluang untuk menjadi orang suci di konferensi sembilan Neterward ini. Zhou Tianzong tertegun sejenak sebelum dia mengangguk dan berkata, Ruho benar. Kalian berdua harus tetap di alam sembilan Neterward. Konferensi sembilan Neterward ini sungguh luar biasa. Ruho hanya berjarak setengah langkah dari Saint Reallem. Mungkin dia bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang suci di konferensi sembilan Neterward. Adapun gadis itu Chen Sui, aku akan membawanya kembali ke Sekte terlebih dahulu. Ingat, jika ada berita tentang Zhuawan, kamu harus memberitahuku. Jika tidak, kamu tahu konsekuensinya. Mata Yan Ruho dan Tetua Reiwa menjadi dingin. Mereka menundukkan kepala dan berkata dengan hormat, Master Sekte, jangan khawatir. Kami tidak akan gegabuh dalam masalah ini. Setelah memberikan beberapa instruksi lagi, Zhou Tianzong membawa Mu Cheng Sui dan terbang. Setelah Zhou Tianzong pergi, Safir Shor dan lima orang suci lainnya tiba di samping Yan Ruho dan Tetua Reiwa dengan senyuman di wajah mereka. Sekte surga terbakar adalah penguasa kaum Barbar Selatan. Itu bahkan lebih kuat dari Blue Dragon Hall. Apalagi setelah menyaksikan kekuatan tubuh utama Zhou Tianzong, para orang suci ini ingin berteman dengan Yan Ruho dan Tetua Reiwa. Saudara Reiwa, keponakan Ruhuo, ku dengar kamu berencana untuk berpartisipasi dalam konferensi sembilan dunia bawah, kan? Safir Shor adalah orang pertama yang berbicara. Penatua Reiwa tersenyum dan berkata, itu benar. Kabarnya ada peluang untuk menjadi orang suci di konferensi sembilan dunia bawah. Bahkan ada kelahiran keberuntungan orang suci. Ini sangat bermanfaat bagi Ruhuo, jadi tentu saja dia berencana untuk berpartisipasi. Saudara Reiwa benar, memang ada keberuntungan suci di konferensi sembilan dunia bawah. Masih ada dua tahun lagi sampai konferensi sembilan dunia bawah. Selama waktu ini, kenapa kalian berdua tidak datang ke dunia bawah nagaku sebagai tamu? Safir Shor bertanya dengan sopan. Begitu kata-kata ini keluar, wajah kelima orang suci lainnya membeku. Mereka membuka mulut tetapi tidak bisa berkata-kata. Safir Shor adalah penguasa olah naga biru. Entah itu kekuatan atau kekuatan di belakangnya, dia lebih kuat dari mereka. Meskipun mereka ingin mengundang Yan Ruhuo dan Penatua Reiwa ke dunia bawah sebagai tamu, mereka tidak dapat melakukannya. Tapi karena King Yuan sudah mengambil inisiatif untuk berbicara, mereka hanya bisa menyerah karena malu. Ini, Penatua Reiwa sedikit ragu-ragu. Saudara Reiwa, jangan khawatir. Dunia bawah naga kami akan membantumu menyelidiki Zuawan. Lagi pula, orang itu adalah keturunan Ryuka dan mempunyai cukup banyak permusuhan dengan balai naga biru kami, kata pantai Safir lagi. Penatua Reiwa dan Yan Ruhuo saling berpandangan, lalu menganggup dan berkata, sulit untuk menolak kebaikan Tuan Balai King. Kita harus menerimanya saja. Haha, selamat datang, selamat datang. Namun sebelum itu, saya ingin mengingatkan semua orang bahwa pemuda yang memiliki artefak suci bernama Zuawan. Dia adalah murid Akademi Ilahi-ilahi dari alam neter ilahi. Safir Shor tiba-tiba melirik ke arah Yan Ji dan berkata, Oh, seorang murid Akademi Ilahi-ilahi. Tidak heran Hallmaster King akan bertarung dengan Yan Ji. Monster Tua Abadi, Wuhou, Bai Mei Seng, Raja Kegelapan Malam Abadi, dan Pembasmi Kekaisaran saling memandang dengan cemas. Tatapan mereka semua tertuju pada Yan Ji dengan ekspresi tidak ramah. Lalu mungkinkah Zuawan akan kembali ke alam neter ilahi? Jika ya, menurutku saudara Yan Ji akan melindungi bocah itu. Monster Tua Abadi berkata dengan nada yang aneh. Itu sudah jelas. Bagaimanapun, Zuawan adalah murid Akademi Ilahi-ilahi. Ketika dia besar nanti, ditambah dengan artefak suci, dia pasti akan membantu alam neter ilahi tumbuh lebih kuat. Bagaimana mungkin Yan Ji tidak melindunginya? Pembasmi Kekaisaran mencibir. Meskipun Wuhou, Bai Mei Seng, dan Raja Kegelapan Malam Abadi tidak mengatakan apa-apa, ekspresi wajah mereka menunjukkan bahwa pikiran mereka sama dengan Monster Tua Abadi dan Pembasmi Kekaisaran. Wajah Yan Ji langsung menjadi jelek. Jelas sekali bahwa perkataan Safir Shor barusan disengaja, untuk membangkitkan kecurigaan lima orang suci lainnya terhadap alam neter ilahi miliknya. He he, saya harap semua orang akan memperhatikan pergerakan alam neter ilahi di masa depan. Jika alam neter ilahi benar-benar menunjukkan tanda-tanda melindungi bajingan kecil Zuawan itu, saya harap semua orang tidak akan bersikap lunak ketika saatnya tiba. Safir Shor tertawa dingin. Safir Shor, kamu bajingan tua, Yan Ji mengepalkan tangannya rat-rat, urat didahinya menonjol keluar. Saudara Yan Ji, kenapa kamu terburu-buru? Selama Anda tidak melindungi Zuawan itu, kami tidak akan mempersulit Anda karena hal ini. Kata monster tua abadi sambil tersenyum tipis. Huh. Yan Ji menjentikkan lengan bajunya dan meninggalkan sembilan surga neter, kembali ke alam neter suci. Melihat sosok Yan Ji yang pergi, senyum Safir Shor semakin lebar. Dia tersenyum pada lima monster tua abadi dan berkata, saya harap kalian berlima akan lebih memperhatikan gerakan Zuawan. Tentu saja, alam neter ilahi sangat mencurigakan, jadi saya harap semua orang akan lebih memperhatikan alam ilahi. Alam neter. Tuan Istana King terlalu sopan. Bahkan jika Anda tidak mengatakan ini, kami akan memperhatikannya. Kelima orang suci itu berkata dengan senyuman palsu. Itu yang terbaik. Safir Shor tersenyum tipis, lalu melambai pada Penatua Reiwa dan Yan Ruho, berkata, kalian berdua ikuti aku ke alam naga neter. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Dengan sangat cepat, orang-orang suci dari sembilan surga neter bubar. Namun, pertempuran hari ini menyebar ke seluruh dunia sembilan neter. Seorang pemuda yang belum menjadi orang suci memiliki senjata suci surgawi yang legendaris. Dengan senjata suci surgawi, dia bertarung melawan para santo. Nama pemuda ini adalah Zuawon. Semakin banyak rumor menyebar, semakin intens jadinya. Hampir semua makhluk hidup di dunia sembilan neter mengetahuinya. Dunia di meneter sangat luas dan penuh dengan demonikki yang padat. Ada pegunungan hijau dan air jernih, kicau burung, wangi bunga, langit biru, awan putih, dan pegunungan yang tumpang tindih. Itu seperti surga di bumi. Di tengah-tengah area ini berdiri sekelompok istana yang sangat besar. Di atas istana, ada kabut putih susu yang melingkar seperti asap. Banyak makhluk hidup yang tinggal di dunia demon neter memandangi istana dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Ini karena istana adalah satu-satunya kekuatan terkuat di dunia demon neter, Istana Dewa Iblis. Di Istana Dewa Iblis, ada banyak jenius luar biasa dari klan iblis yang berkumpul. Namun, tiga tahun lalu, Kaisar Iblis yang bergabung dari luar alam sembilan neter benar-benar mengubah situasi Istana Dewa Iblis. Budidaya Kaisar Iblis ini meningkat pesat dalam waktu singkat. Dia mengalahkan para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari klan iblis dan memenangkan bantuan dari Kepala Istana Istana Dewa Iblis. Dia menjadi murid dalam Istana Dewa Iblis. Di Istana Dewa Iblis, mereka yang diterima sebagai murid batin oleh Kepala Istana semuanya adalah orang jenius yang tiada taraf. Dalam seribu tahun terakhir, Kepala Istana Istana Dewa Iblis hanya menerima dua murid dalam. Termasuk Kaisar Iblis ini, totalnya ada tiga. Ini menunjukkan betapa pilih-pilihnya Ketua Istana dari Istana Dewa Iblis. Di inti istana, di kedalaman Istana Dalam, terdapat sebuah istana yang besar dan indah. Kakak senior Yunran, apa yang kamu katakan? Pertarungan mengejutkan di surga sembilan neter disebabkan oleh seorang pemuda bernama Zwawen. Apakah Anda yakin pemuda itu bernama Zwawen? Dua sosok cantik berdiri di istana. Salah satunya memiliki paras cantik dan sosok anggun. Dia memiliki sepasang sayap tipis di punggungnya dan sepasang antena lucu di kepalanya. Sosok cantik lainnya lebih dewasa dan menawan. Dia mengenakan gaun istana berwarna merah tua dan memiliki sepasang mata finix panjang dan sipit yang sangat menawan. Sosoknya sangat idan melengkung. Pada saat ini, gadis dengan sayap tipis di punggungnya meletakkan tangannya di bahu gadis bermata finix. Dia tampak cemas. Woody, kamu tampak sedikit aneh hari ini. Mungkinkah pemuda bernama Zwawen itu adalah kekasih lamamu? Wanita gemuk bernama Yunran berkata dengan agak mengejek. Wajah halus Woody tiba-tiba tampak malu. Dia berkata dengan malu-malu, dia bukan kekasih lamaku. Dia adalah teman baikku. Kakak senior Yunran, apa yang terjadi dengan Zwawen? Eh, dia temanmu. Tampaknya temanmu tidak sederhana. Dia sebenarnya memiliki artefak suci abadi. Barang seperti itu cukup membuat semua orang suci menjadi gila. Kata Yunran dengan sungguh-sungguh. Dia dan aku hanyalah kenalan. Kami tidak memiliki hubungan yang terlalu dalam. Namun, apa yang terjadi dengan Zwawen? Mata indah Woody berkedip sambil terus bertanya. Yunran menganggup dan berkata, begitu. Namun, Zwawen itu benar-benar sesuatu. Dikatakan bahwa lima orang suci dari alam meterward, alam meterward bela diri, alam meterward, 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 dan alam meterward semuanya bergabung untuk menyerang Zwawen. Tercelah, para Saint sebenarnya bergabung untuk menyerang seorang junior yang belum menjadi Saint. Apa yang terjadi setelah itu? Woody mengepalkan tangannya. Wajah cantiknya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Di saat yang sama, dia bertanya dengan cemas. Haha, Zwawen juga luar biasa. Pada akhirnya, dia berhasil melarikan diri. Namun, ku dengar semua ini disebabkan oleh seorang wanita. Dikatakan bahwa wanita itu bernama Muceng Sui. Dia adalah orang suci dari sekte surga yang terbakar. Untuk merebut kembali Muceng Sui, Zwawen bahkan rela bertarung melawan seorang suci. Sungguh pria yang tergila-gila. Kalau saja aku punya seperti itu pasangan yang kuat dan tergila-gila. Wajah cantik Yun Ran menunjukkan sedikit kerinduan. Jelas sekali, kesediaan Zwawen untuk bertarung melawan orang suci demi kekasihnya berdampak besar pada dirinya. 1416. Muceng Sui. Mata indah wudai berkedip karena kesedihan. Dia tahu bahwa Zwawen pergi ke Institut Keilahian Unggulan Domei Neter karena Muceng Sui. Namun, dia tidak menyangka bahwa Zwawen akan mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung melawan seorang Sein demi Muceng Sui. Dia bahkan mengungkap rahasia terbesarnya, artefak immortal Sein. Adik perempuan wudai, bukankah menurutmu itu romantis? Yun Ran memeluk bahu wudai dan terkikik. Wudai tersenyum dan berkata, Ya, itu romantis, tapi saya tidak tahu kemana Zwawen pergi pada akhirnya. Yun Ran menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu. Dikatakan bahwa Domei Naga Neter memimpin pencarian. Domei Neter lainnya juga mencari Zwawen, tetapi mereka belum menemukan petunjuk apapun. Wudai mengangguk, dan sedikit kelegaan muncul di mata indahnya. Untunglah Zwawen berhasil lolos. Adik Wudai, konferensi sembilan kata akan segera dimulai. Kabarnya Sein Luk telah muncul di konferensi sembilan kata. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi kami. Kami harus berjuang untuk mendapatkan jejak Sein. Semoga beruntung dan jadilah orang suci, kata Yun Ran sambil tersenyum. Wudai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Kakak senior, jangan khawatir. Saya akan memanfaatkan konferensi sembilan kata dengan baik. Itu bagus. Kamu adalah murid dengan potensi terbesar di Istana Dewa Iblis dalam beberapa tahun terakhir. Kamu mungkin akan bersinar di konferensi sembilan kata. Aku menaruh harapan besar padamu. Yun Ran menepuk bahu Wudai. Setelah mengobrol sebentar, dia meninggalkan istana. Guru pasti akan pergi ke konferensi sembilan kata. Mungkin saya bisa bertemu guru lagi di sana. Kali ini, saya pasti akan bekerja keras untuk berkultifasi sehingga saya dapat membantu guru. Wudai bergumam dengan suara rendah. Kemudian, dia berbalik dan memasuki bagian dalam istana. Di luar alam sembilan kata, di ujung lautan kesengsaraan, seberkas cahaya hitam seukuran ibu jari keluar dan mendarat di lautan kesengsaraan. Jika dilihat lebih dekat, cahaya hitam seukuran ibu jari itu sebenarnya berbentuk istana. Seolah-olah istana itu telah menyusut tanpa batas. Itu sangat berbahaya. Jika saya tidak menyusutkan Aula Naga Azure terlebih dahulu, menyembunyikan aura saya, dan hanyut mengikuti aliran turbulensi spasial, saya khawatir Zhou Tianzong benar-benar akan menyusul. Di alun-alun Aula Azure Dragon, Xiaohei menghela nafas pelan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Tidak jauh dari Xiaohei, Long Xiao Tian melepaskan tangan kanannya dari bahu Zua Wen. Kakinya menjadi lemah, dan dia hampir jatuh berlutut. Dadanya naik turun, dan napasnya menjadi cepat. Baru saja, mereka benar-benar berjalan melewati gerbang neraka. Sekarang dia memikirkannya, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Zua Wen masih berdiri di alun-alun seperti patung, tidak bergerak. Postur tubuhnya masih seperti melihat ke atas. Anak ini benar-benar kehilangan kesadaran. Lukanya terlalu serius. Xiaohei mendarat di bahu Zua Wen dan meletakkan cakar kecilnya di lehernya. Dia hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Mendengar itu, mata Long Xiao Tian dipenuhi dengan emosi yang rumit. Meski dia kehilangan kesadaran, dia masih berdiri di sana seperti patung. Seberapa kuat keinginan ini? Pada saat yang sama, Long Xiao Tian merasa agak bangga. Setiap ayah ingin putranya menjadi naga. Keinginan Zua Wen begitu kuat sehingga dia tahu bahwa pencapaian Zua Wen di masa depan tidak terbatas. Selain itu, Zua Wen memiliki harta karun tertinggi seperti Azure Dragon Hall. Mungkin tidak butuh waktu lama baginya untuk melampaui ayahnya. Cheng Huang, Zua Wen telah kehilangan kesadaran. Bantu dia pulih. Aku perlu mengendalikan Aula Azure Dragon dan menyembunyikannya. Saat ini, aku khawatir semua orang di alam Neterworld ke-9 mengetahui bahwa Zua Wen memiliki artefak suci abadi. Mereka mungkin semua mencari Zua Wen. Xiao Hei tiba-tiba berkata, segera, cahaya redup keluar dari selas-sela alis Zua Wen, memperlihatkan penampakan Fuxi Cauldron. Sementara itu, Cheng Huang dengan santai duduk di punggung kura-kura dewa. Zua Wen benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Meski lukanya sangat serius, tidak ada bahaya bagi nyawanya. Namun, saya khawatir butuh waktu cukup lama baginya untuk pulih. Cheng Huang melihat sosok yang masih berdiri dan mengerutkan kening. Xiao Hei mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, bisakah kamu membangunkannya? Saya akan mencoba. Cheng Huang mengerutkan kening dan mendarat di bahu Zua Wen. Ia meletakkan cakarnya yang berbulu di leher Zua Wen untuk memeriksanya. Aura anak ini agak kacau. Dia mengalami koma yang parah. Bahkan dengan kekuatan Fuxi Cauldron, mungkin akan memakan waktu beberapa bulan. Xiao Hei terkejut dan segera berkata, kalau begitu, mari kita tunggu beberapa bulan. Aku berencana untuk menempatkan Aula Azure Dragon di kedalaman lautan kesengsaraan. Lautan kesengsaraan begitu luas sehingga bahkan seorang suci pun akan merasa seperti mencarinya. Sebuah jarum ditumpukan jerami. Itu ide yang bagus. Aku akan merawat luka anak ini. Aku serahkan sisanya padamu. Saat Cheng Huang berbicara, seberkas cahaya kuning keluar dari cakarnya dan memasuki meridian di leher Zua Wen. Tubuh yang terakhir bergetar dan dia secara naluriah mengerutkan kening. Kedalaman laut kesengsaraan. Xiao Hei mengangguk. Segera, Azure Dragon Hall tenggelam ke kedalaman laut kesengsaraan. Meskipun lautan kesengsaraan sangat menakutkan, itu hanya relatif. Bahkan Kaisar Bella diri tingkat tinggi pun bisa terbang bebas di lautan kesengsaraan, apalagi seorang suci. Aula Azure Dragon adalah artefak sein abadi. Bahkan jika ia masuk jauh ke dalam lautan kesengsaraan, mungkin tidak ada yang bisa mengancamnya. Bagaimanapun, aula itu pernah bertahan dari serangan gabungan enam orang suci. Air laut kesengsaraan berwarna hitam pekat seperti tinta. Awalnya saya mengira tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Saya tidak menyangka saya salah. Di alun-alun, Long Xiao Tian melihat pemandangan di lautan kesengsaraan melalui layar cahaya di luar aula Azure Dragon. Ia menemukan bahwa ada banyak sekali ikan yang berenang di laut kesengsaraan. Namun, ikan ini sangatlah aneh. Panjangnya lebih dari sepuluh kaki, lebih besar dari manusia. Mata mereka merah, dan taringnya tajam. Mereka memancarkan aura ganas. Ini adalah ikan yang bermutasi, makhluk aneh yang lahir di lautan kesengsaraan. Jumlah mereka sangat banyak di lautan kesengsaraan dan mereka berkelana dalam kelompok. Jika kaisar bela diri tingkat tinggi bertemu dengan ikan yang bermutasi ini, itu akan sangat menyusahkan. Xiao Hei menjelaskan. Ledakan. 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 Mungkin karena mereka telah menemukan Azure Dragon Hall, mata ikan yang bermutasi ini memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Kemudian, mereka tanpa rasa takut terbang menuju Azure Dragon Hall. Bentrokan hebat terdengar terus-menerus. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Xiao Hei mencibir. Gelombang Saint Aura menyebar dari Azure Dragon Hall. Segera, ikan yang bermutasi di dekatnya meledak menjadi awan kabut darah. Ikan yang bermutasi jauh memekik dan lari ke kejauhan, tidak berani mendekati aula Azure Dragon. Saint Aura dari artefak Saint Abadi sangat kuat. Meski hanya gumpalan, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh ikan yang bermutasi ini. Sekitar dua jam kemudian, Azure Dragon Hall akhirnya mendarat di dasar laut kesengsaraan. Di dasar laut kesengsaraan, terumbu karang berdiri dalam jumlah besar dan pasir diendapkan. Aula Azure Dragon hanya seukuran ibu jari. Dicampur dengan pasir dan bebatuan, tampak sangat tidak mencolok. Sekarang, kita tinggal menunggu Zua Wen bangun. Setelah melakukan semua ini, Xiao Hei melihat sosok itu tidak jauh dari situ dan menghela nafas pelan. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, tiga bulan telah berlalu. Selama tiga bulan ini, alam Neterward ke-9 sangat hidup. Desas-desus tentang Zua Wen tidak meredah seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, serangan itu menjadi semakin intens. Seorang anak kecil yang belum memasuki Saint Realam sebenarnya memiliki artefak Saint Abadi. Berita ini telah menyebar ke seluruh alam Neterward ke-9. Selain prajurit elit yang dikirim oleh kekuatan besar untuk mencari, ada juga banyak pembudidaya nakal yang secara spontan mencari Zua Wen di alam Neterward ke-9. Tentu saja, alasan mengapa rumor tentang Zua Wen begitu populer tentu saja karena Blue Dragon Hall. Dikatakan bahwa Balai Naga Biru tidak hanya merilis semua informasi tentang Zua Wen, mereka bahkan merilis potretnya. Oleh karena itu, meskipun banyak pejuang di alam Neterward ke-9 belum pernah melihat Zua Wen secara langsung, mereka semua tahu seperti apa rupa Zua Wen. Di alam Neter Ilahi, langit yang awalnya terkoyak akhirnya diperbaiki sepenuhnya setelah upaya Jiang Suan dan Wenbi. Sungai Ilahi yang mengalir melalui seluruh alam Neter Ilahi dipulihkan di bawah kemampuan Ilahi Yanji. Namun, hal ini tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa dunia Neter sedang mengalami kemunduran. Pertempuran besar terakhir kali berdampak besar pada alam Neter Ilahi. Hampir 70 persen makhluk hidup di alam Neter Ilahi telah mati. Itu adalah kerugian yang sangat besar. Pegunungan tempat Akademi Divine Neter berada-berada dalam kondisi yang lebih buruk. Jika bukan karena Peak Masters meningkatkan pelindung terlebih dahulu untuk melindungi Akademi. Para murid Akademi Pantai Safir terlalu berlebihan. Di dalam Akademi, Yanji menghantamkan tinjunya ke meja di samping sandaran tangan, wajahnya sangat muram. Di ruangan tempat Yanji berada, Jiang Xuan dan Wenbi duduk pada waktu yang sama. Selain mereka, pemimpin puncak dari Sembilan Puncak juga duduk di bawah. Safir Shore pasti melakukannya dengan sengaja. Dia merilis semua informasi tentang Zouan dan menekankan bahwa Zouan adalah murid Akademi Neter-Neter kita. Dia juga terus menyebarkan rumor, menyebabkan alam Neter-Neter kita menjadi sasaran kekuatan alam Neter lainnya. Jiang Xuan menghela nafas. Mendesah. Keberadaan Zouan juga tidak diketahui. Marsial Paman Yanji, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa mengabaikan Zouan. Dia adalah eksistensi kedua setelah Yuan Zi yang memahami Kitab Suci Kekosongan Abadi. Jika pada akhirnya dia menjadi seorang suci, dia pasti akan menjadi Yuan Zi kedua. Saoyu tiba-tiba berkata. Berita tentang keberhasilan Zouan memahami hukum kekosongan telah lama menyebar ke seluruh Akademi. Namun, sayangnya keberadaan Zouan tidak diketahui, dan kehidupan serta kematiannya tidak diketahui. Saoyu, sekarang alam Neter Suci kita sedang diawasi oleh alam Neter lainnya, apakah menurutmu kita memiliki kesempatan untuk mengirim orang keluar untuk mencari Zouan? Patua Tiandu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Selanjutnya, tiga bulan telah berlalu. Alam Neter lainnya yang dipimpin oleh alam Naga Neter semuanya mencari Zouan, tetapi tidak ada hasil. Terlihat bahwa Zouan seharusnya bersembunyi di tempat yang sangat rahasia. Nyawanya seharusnya tidak dalam bahaya. Tiandu benar, jika kita pergi mencari Zouan sekarang, kita pasti akan tertangkap di Pantai Safir. Terlebih lagi, bahkan jika kita menemukan Zouan, aku khawatir lokasi Zouan akan terungkap. Yanji mengangguk setuju. Saoyu berkata dengan agak enggan, bisakah kita hanya duduk dan menunggu kematian? 1417 Lautan Kesengsaraan Gelap Gulita Namun ketika ikan-ikan tersebut melewati tumpukan pasir di dekat karang, mereka akan buru-buru menghindarinya. Seolah-olah ada sejenis binatang purba di pasir. Jika diperhatikan dengan seksama, tumpukan pasir dan bebatuan ini sangatlah tidak biasa. Lingkungannya sebenarnya diliputi oleh tekanan yang mengerikan. Kehadiran tekanan inilah yang membuat takut ikan-ikan bermutasi di dekatnya hingga melarikan diri karena panik. Di kedalaman tumpukan pasir, sebuah istana seukuran ibu jari berdiri dengan tenang. Itu sangat tidak mencolok. Ada sebuah alun-alun besar di luar istana. Long Xiao Tian, yang sedang duduk bersila, perlahan membuka matanya. Pandangannya tertuju pada sosok yang berdiri di alun-alun di depannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, Sudah tiga bulan. Apakah Zua Wen masih belum bangun? Ini akan segera terjadi. Cheng Huang bukanlah orang yang suka menyombongkan diri. Tiga bulan sudah cukup. Xiao Hei melayang tidak jauh dari Long Xiao Tian dan melanjutkan, Setelah anak ini bangun, dia bisa membawa kita ke Ola Azurid Dragon. Segera setelah Xiao Hei selesai berbicara, aura begelombang tiba-tiba muncul dari sosok yang berdiri tidak jauh dari situ. Suara gemuruh yang teredam terdengar. Lalu, Zua Wen perlahan membuka matanya. Matanya memancarkan cahaya cemerlang yang sulit untuk dilihat. Terlebih lagi, aura Zua Wen menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, ia berkumpul di belakangnya menjadi badai yang membumbung ke langit. Pada saat yang sama, aura Zua Wen telah mengalami lompatan kualitatif. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Anak ini telah menerobos dan mencapai alam kaisar bela diri tingkat ke-8. Xiao Hei dan Long Xiao Tian saling berpandangan. Mereka bisa melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Suara mendesing. Cheng Huang mengambil fuksi koldron dan mundur ke sisi Xiao Hei. Matanya sedikit lelah. Jelas sekali telah menghabiskan banyak energi untuk membangunkan Zua Wen. Setelah Zua Wen membuka matanya, ada sedikit kebingungan di matanya. Dia melihat sekeliling dan membuka mulutnya. Dia berkata dengan datar, apakah Chen Sue sudah pergi? Long Xiao Tian dan Xiao Hei datang ke sisi Zua Wen. Mereka melihat penampilan Zua Wen dan menghela nafas. Zua Wen, aku minta maaf. Aku tidak bisa menjaga gadis itu Chen Sue untukmu. Long Xiao Tian berkata dengan perasaan bersalah. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kamu tidak dapat disalahkan untuk ini. Dia terlalu kuat. Kalau begitu kamu, Long Xiao Tian masih khawatir. Zua Wen, editor Chen Sue editor, terjemahan-terjemahan, ii Sue Chen Sue editor, terjemahan, terjemahan endless fantasy Sue. Setelah mengatakan ini, Zua Wen mengepalkan tinjunya dan suaranya menjadi sangat rendah. Long Xiao Tian terdiam. Bagaimana mungkin dia tidak merasa kekuatannya terlalu lemah? Jika dia memiliki kekuatan untuk menandingi Zhou Tian Zhong, dia akan bisa pergi ke sekte surga terbakar dan merebut kembali Feng Xiao. Dalam sekejap, suasana antara ayah dan anak itu menjadi husyuk dan sunyi. Kalian berdua tidak perlu mengasihani diri sendiri. Yang perlu kalian lakukan sekarang adalah bekerja keras untuk meningkatkan diri. Saat kalian kuat, kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau. Jika kalian tidak memiliki kekuatan, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa banyak kamu bermimpi. Xiao Hei tiba-tiba mengingatkan. Ayo masuk ke Azure Dragon Hall. Saya ingin menerobos lantai tiga dan membuka lebih banyak fungsi dari Azure Dragon Hall. Zua Wen tiba-tiba berkata dengan tegas. Setelah menghadapi pengepungan Zhou Tian Zhong dan para orang suci lainnya, Zua Wen merasakan pentingnya kekuatan. Jika dia cukup kuat pada saat itu, bagaimana mungkin Zhou Tian Zhong dan para biksu dunia netter lainnya berani bergandengan tangan untuk menghadapinya. Mereka tidak akan keberatan dengan masalah antara dia dan Muceng Sui. Lantai tiga olah Azure Dragon. Tidak mudah untuk menerobosnya. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Xiao Hei menyipitkan matanya dan dengan hati-hati mengingatkannya. Tentu saja aku sudah memikirkannya dengan matang. Zua Wen berkata dengan serius. Kalau begitu, ayo masuk ke Azure Dragon Hall dulu. Xiao Hei tidak keberatan. Meskipun budidaya Zua Wen hanya berada di alam Kaisar Beladiri tingkat ke-delapan, kekuatan bertarungnya sangat menakutkan. Hal Sein biasa bukanlah tandingannya sama sekali. Bahkan setengah biksu yang kuat seperti Yan Ru Huo, yang telah menguasai dua hukum, dikalahkan oleh Zua Wen. Zua Wen memang memenuhi syarat untuk menembus lantai tiga. Dengan itu, Zua Wen mengeluarkan Azure Dragon Token. Sambil berpikir, seberkas cahaya turun dan segera menyelimuti Zua Wen, Long Xiao Tian, Xiao Hei, dan Cheng Huang. Saat pancaran cahaya hampir menghilang dari alun-alun, Zua Wen melihat kekejauhan dan bergumam dengan suara rendah, Aula Naga Biru, Sekte Beladiri Suci, Taman Seratus Bunga, Altar Abadi, Liga Pembunuh, dan Laut Yaksa. Saya akan datang ke konferensi sembilan kata. Ketika konferensi sembilan kata-kata tiba, inilah saatnya bagiku, Zua Wen, untuk membalas dendam. Tunggu saja. Suara mendesing. Sinar cahaya menyala, dan Zua Wen serta yang lainnya menghilang dari alun-alun. Ketika Zua Wen membuka matanya, dia menemukan bahwa dia berada di hutan lebat. Long Xiao Tian berdiri tidak jauh darinya. Adapun Cheng Huang dan Xiao Hei, mereka telah memasuki lautan kesadarannya saat mereka memasuki Aula Azure Dragon. Puluhan mil di depan hutan, ada garis besar sebuah kota. Zua Wen bahkan bisa melihat bekas batu bata dan ubin di permukaan kota. Ini bagian dalam Aula Azure Dragon. Ini adalah dunia kecil, dan Yuan Qi jauh lebih melimpah daripada di luar. Long Xiao Tian melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya dengan heran. Ini adalah dunia kedua dari tiga dunia di Aula Azure Dragon. Selain itu, dunia ini berisi hukum waktu yang kuat. Satu hari di luar sama dengan satu tahun di dalam. Selain itu, hal ini tidak memengaruhi umur seniman bela diri asing. Zua Wen berkata sambil tersenyum tipis. Sehari di luar sama dengan satu tahun di dalam, dan itu tidak mempengaruhi kehidupan kultifator asing. Ini sulit dipercaya, bukan? Long Xiao Tian terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Ayah, ayo pergi. Menurut waktu yang kita habiskan di dunia luar, seribu tahun telah berlalu di dunia kedua. Aku penasaran bagaimana Ryuka berkembang. Saat Zua Wen berbicara, dia memimpin Long Xiao Tian menuju kota di depannya. Long Xiao Tian juga sadar kembali dan berkata dengan ragu, Ryuka telah tinggal di ruang ini selama hampir seribu tahun. Saya khawatir sejumlah besar orang jenius telah muncul. Mungkin sudah ada beberapa orang jenius luar biasa yang memilikinya. Menerobos untuk menjadi orang suci. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, hampir mustahil untuk menerobos menjadi orang suci di dunia kedua. Ayah, rasakan dunia ini dengan cermat. Long Xiao Tian tercengang. Dia segera mengikuti instruksi Zua Wen dan diam-diam merasakan dunia. Segera setelah itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan dia berkata, tidak ada hukum langit dan bumi di dunia ini. Ya, tanpa hukum langit dan bumi, para kultifator tidak dapat memahami hukum Sein Rune mereka sendiri dari hukum langit dan bumi. Oleh karena itu, di dunia kedua, bahkan para jenius yang mengerikan hanya dapat mencapai tahap ke-9 dari alam kaisar. Bahkan kaisar lord yang tak terkalahkan pun tidak bisa menerobos. Zua Wen berkata sambil tersenyum pahit. Tampaknya di dunia ini, Ryuka seharusnya mampu menghasilkan beberapa jenius kaisar realem tingkat ke-9. Jika para jenius ini dapat bersentuhan dengan hukum langit dan bumi, saya khawatir mereka dapat dengan cepat menjadi kaisar lord yang tak terkalahkan. Long Xiao Tian berkata sambil tersenyum. Zua Wen menganggup dan segera melanjutkan, Ayah, Anda telah menjadi seorang sage besar. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu saya lebih banyak tentang alam spesifik para suci. Ketika dia berada di makam kaisar, Zua Wen telah mengetahui bahwa yang disebut orang suci dibagi menjadi tiga alam utama, yaitu sage yang mendalam, sage surga, dan sage abadi. Namun, seiring dengan peningkatan budidayanya, Zua Wen menemukan bahwa ketiga alam ini terbagi menjadi alam yang lebih kecil. Dia tidak tahu banyak tentang ini, jadi dia menanyakan pertanyaan ini saat ini. Kamu belum mencapai alam sage, jadi tentu saja kamu tidak tahu banyak tentang ini. Saya akan menjelaskannya kepadamu secara detail. Long Xiao Tian tidak menolak dan menjelaskan ranah spesifik para suci kepada Zua Wen dengan sangat hati-hati. Kamu pasti tahu tentang tiga alam utama sage yang mendalam, sage surga, dan sage abadi, kan? Sebenarnya, ada nama lain untuk ketiga alam ini. Mereka adalah lima alam sage yang mendalam, empat alam sage surgawi, dan tiga alam sage abadi. Yang disebut lima alam sage mendalam, seperti namanya, dibagi menjadi lima alam kecil di alam sage mendalam, yaitu alam kekosongan mendalam, alam nirwana mendalam, alam pencongkel mendalam, alam pemurnian mendalam, dan alam pemurnian mendalam. Alam penghancuran yang mendalam. Demikian pula, alam empat petapa surgawi dibagi menjadi empat alam kecil, yaitu alam surga yin, alam surga yang, alam surga kosong, dan alam penentang surga. Alam tiga sage abadi dibagi menjadi tiga alam kecil, yaitu alam abadi bumi, alam abadi surga, dan alam abadi sejati. Ini adalah divisi khusus dari orang suci. Mendengar ini, mata Zuawan menunjukkan ekspresi pengertian. Saat itu, dia juga telah mempelajari tentang alam spesifik para suci dari perkataan Pantai Safir dan Yanji, itulah sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini. Pada saat yang sama, dia juga bisa menebak bahwa Yanji baru saja menjadi petapa surga dan seharusnya berada di alam petapa surga. Meskipun Safir Shor telah menjadi heaven sage sejak lama, dia tidak terlalu menekan Yanji dalam pertempuran, jadi dia juga seharusnya berada di heaven sage realem. Kekuatan Master Sekte Surga Terbakar, Zou Tianzong, sangat menakutkan. Hanya avatar hukumnya saja yang memiliki kekuatan Pantai Safir dan Yanji, jadi budidayanya mungkin berada di atas Yanji dan Pantai Safir, sehingga mencapai alam surga sage. Bahkan jika ada perbedaan wilayah kecil di antara para suci, ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur mereka. Jika bukan karena aku memahami dua jenis hukum, aku tidak akan menjadi lawan reiwa. Long Xiao Tian tersenyum pahit. Keduanya mengobrol sambil berjalan. Selama proses ini, Zou Wan juga belajar banyak hal tentang orang suci dari Long Xiao Tian. Perbedaan terbesar antara alam suci dan alam kaisar adalah bahwa para orang suci sudah memiliki kekuatan suci. Saint Force mereka jauh lebih kuat dan kuat daripada Star Force dari seorang kultifator kaisar realem. Terlebih lagi, kekuatan suci dari seorang suci dipadatkan dengan kekuatan hukum yang telah mereka pahami. Kekuatannya sangat besar dan perkasa, benar-benar tak tertandingi oleh seorang kultifator kaisar realem. Sekitar setengah jam kemudian, Zou Wan dan Long Xiao Tian tiba di gerbang kota. Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa kota yang agak megah di hadapan mereka disebut Kota Naga Hitam. Kebetulan sekali, kalau aku tidak salah, Kota Naga Hitam seharusnya adalah kota tempat markas Ryuka berada. Mungkin kakek dan yang lainnya ada di kota ini. Zou Wan tersenyum pada Long Xiao Tian, menyebabkan Long Xiao Tian menjadi agak bersemangat. Tentu saja, ada sedikit rasa bersalah dalam kegembiraannya. 1418. Surga kedua awalnya disebut Punk Great World. Zou Wan telah meninggalkan Istana Naga Hitam selama hampir tiga tahun, dan istana itu telah banyak berubah. Terutama Kota Naga Hitam, dibangun dengan sangat megah, dan mencakup area luas yang membentang sejauh mata memandang. Zou Wan tidak merasakannya ketika dia jauh, tetapi sekarang setelah dia lebih dekat, dia sangat terkesan. Kota Naga Hitam sangat besar. Zou Wan bahkan melihat Naga Hitam besar di pusat Kota Naga Hitam. Naga Hitam ini panjangnya hampir seribu kaki. Tubuhnya ditutupi barisan sisik Naga Hitam yang memancarkan cahaya dingin. Itu tampak nyata dan sangat mendominasi. Ia melayang di udara dan melihat ke bawah ke seluruh Kota Naga Hitam, seolah ia bisa melihat segalanya. Jika dilihat lebih dekat, Naga Hitam ini bukanlah Naga Sungguhan, melainkan sebuah bangunan besar berbentuk Naga. Dari kepala hingga ekor Naga, ada banyak pavilion yang tersembunyi di dalamnya, dan levelnya ditentukan dengan jelas. Ada tangga panjang di atas tulang punggung Naga. Dari waktu ke waktu, ada orang yang berjalan dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Itulah inti Kota Naga Hitam, Menara Naga Hitam. Hanya orang Ryuka yang memenuhi syarat untuk tinggal di dalamnya. Dikatakan bahwa seorang Ryuka yang kuat membuka pembuluh darah naga yang sangat besar di bawah Menara Naga Hitam. Oleh karena itu, Menara Naga Hitam dikelilingi oleh energi pembuluh darah naga yang padat. Berkultivasi di Menara Naga Hitam beberapa kali lebih cepat daripada berkultivasi di luar. Ah, saya sangat iri. Akan sangat bagus jika saya bisa bergabung dengan Ryuka. Itu sulit. Ryuka adalah penguasa negeri ini. Mereka telah berkembang selama hampir seribu tahun, dan mereka memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya. Ambang batas untuk bergabung juga sangat tinggi. Mari kita tidak memikirkannya. Di pintu masuk Kota Naga Hitam, ada kerumunan besar orang dan gerbong, dan sangat ramai. Pada saat yang sama, terjadi banyak diskusi. Sebagian besar prajurit yang berencana memasuki Kota Naga Hitam memandang ke langit di atas Kota Naga Hitam dengan rasa iri, memandangi bangunan Naga Hitam besar yang menghadap ke bumi. Zhuawan dan Long Xiaotian diam-diam berbaris di belakang antrian. Ketika mereka mendengar diskusi di sekitar mereka, keduanya saling bertukar pandang dan melihat sedikit senyuman di mata satu sama lain. Mereka berdua tidak menyangka Ryuka akan berkembang sedemikian rupa dan menjadi penguasa negeri ini. Namun, ketika mereka memikirkan betapa hampir seribu tahun telah berlalu di sini, mereka berdua merasa jauh lebih nyaman. Bagaimanapun, Zhuawan telah membantu Ryuka menyatukan tujuh prefektur. Selama Ryuka tidak melakukan hal bodoh, akan aneh jika mereka tidak bisa mendominasi negeri ini setelah pembangunan seribu tahun. Saya ingin tahu bagaimana keadaan kakek, penatuasi Yuan dan yang lainnya sekarang. Zhuawan bergumam pelan dan ada sedikit antisipasi di matanya. Long Xiaotian sangat bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak bertemu ayahnya, Zhuo Xiangding, dan keluarga Zhuo selama lebih dari 20 tahun. Sekarang mereka akan bertemu lagi, meskipun Long Xiaotian telah menjadi orang suci yang kuat, dia masih belum bisa tenang. Setelah menunggu lama, akhirnya giliran Zhuawan dan Long Xiaotian. Setelah membayar sejumlah batu spiritual, keduanya memasuki kota Naga Hitam. Kota Naga Hitam sangat besar. Di belakang gerbang kota ada jalan beraspal berwarna biru yang sangat lebar di kedua sisinya dan dapat menampung delapan kuda yang berlari berdampingan. Arus orang di dalam bahkan lebih mengerikan. Untung saja kedua sisi jalan itu sangat lebar sehingga tidak terkesan ramai. Tanpa kecuali, para pejuang di kota memandang Menara Naga Hitam di pusat kota dengan mata penuh kekaguman. Itu adalah inti dari kota Naga Hitam. Para prajurit yang bisa memasuki Menara Naga Hitam semuanya jenius dan elit. Tidak mungkin orang biasa bisa masuk. Zhuawan, ada patung batu di Menara Naga Hitam. Dari kelihatannya, itu pasti kamu, kan? Long Xiaotian tiba-tiba menunjuk ke patung batu di depan Menara Naga Hitam dan berkata sambil tersenyum. Zhuawan menyentuh hidungnya. Dia secara alami tahu tentang patung batu ini. Dibangun oleh Zhuo Xiangding dan yang lainnya ketika kota Naga Hitam pertama kali didirikan. Tujuannya tentu saja untuk memperingati bantuan Zhuawan dalam menyatukan tujuh prefektur Ryuka. Pada saat ini, Zhuawan bahkan memperhatikan ada banyak orang berkumpul di sekitar patung batu itu. Di tengah kerumunan, ada seorang gadis muda berpakaian hitam. Gadis muda ini berusia tidak lebih dari 17 atau 18 tahun. Matanya bagaikan air musim gugur yang jernih, penuh kehidupan. Dia tampak muda dan cantik. Pakaian ketat berwarna hitam di tubuhnya dengan sempurna menggambarkan sosok cantiknya. Di bawah patung batu itu terbentuk pemandangan yang indah. Nona Long Kijin akan menceritakan kisah Long Wen lagi. Saya ingat ini adalah kali ke-99 dia menceritakan kisah di bawah patung batu, dan setiap kali dia menceritakan kisah Long Wen yang menyatukan tujuh prefektur. Meskipun kisah Long Wen sangat familiar bagi kita, ku dengar setelah membantu Ryuka menyatukan tujuh prefektur, Long Wen tidak pernah muncul lagi. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Kekuatan Long Wen sangat menakutkan. Seribu tahun yang lalu, dia membunuh kaisar tingkat menengah. Sekarang setelah seribu tahun berlalu, dia pasti telah mencapai alam kaisar tingkat tinggi. Mungkin dia sudah memasuki dunia atas. Itu sangat tidak mungkin. Orang terkuat di Ryuka sekarang adalah Long Xiaotian. Budidayanya masih di alam kaisar tingkat ke-9. Dia telah menantang penjaga dunia atas berkali-kali, tetapi dia selalu kalah. Long Wen sangat kuat, tapi dia tidak lebih kuat dari penjaga. Saya khawatir dia mengasingkan diri di suatu tempat. Zhuawan dan Long Xiaotian mengikuti kerumunan itu. Ketika mereka berkumpul di sekitar patung batu, mereka mendengar diskusi di sekitar mereka. Segera, mereka mengetahui identitas gadis muda yang berdiri di bawah patung batu. Namanya Long Qijin. Dikatakan bahwa dia adalah putri dari orang terkuat di Ryuka, Long Xiaotian. Dia sangat berbakat. Dia baru berusia 17 tahun, tetapi budidayanya sudah berada di puncak alam guru surgawi. Dia hanya selangkah lagi dari alam kaisar. Orang yang paling dia kagumi adalah Long Wen, yang telah membantu Ryuka menyatukan tujuh prefektur. Dia jelas merupakan penggemar berat Long Wen. Bagaimanapun, Long Wen lebih kuat dari Long Xiaotian saat itu. Terlebih lagi, gadis kecil ini sangat suka bergosip. Di keluarga panjang, dia memperoleh banyak informasi mengenai Long Wen dari banyak anggota keluarga panjang. Setelah itu, dia mulai memuja Long Wen tanpa terkendali. Zua Wen, gadis kecil ini adalah penggemar beratmu. Dia tahu banyak tentang perbuatanmu. Long Xiaotian memandang Long Qijin, yang menceritakan perbuatan Zua Wen dengan jelas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Zua Wen. Segera, Long Qijin hampir selesai menceritakan perbuatan Long Wen. Kemudian, dia menunjuk ke patung batu di belakangnya dan berkata kepada orang banyak, semuanya, jika kamu melihat seseorang yang terlihat seperti patung batu ini di masa depan, kamu harus menghentikannya dan melapor kepadaku. Aku pasti akan memberimu hadiah yang mahal. Saat kata-kata ini keluar, penonton tersenyum. Mereka tidak terlalu peduli dengan kata-kata Long Qijin. Long Wen telah menghilang selama hampir seribu tahun. Jika mereka dapat menemukannya, mereka pasti sudah menemukannya sejak lama. Tepuk-tepuk-tepuk. Tiba-tiba terdengar tepuk tangan meriah. Kemudian, seorang pemuda tampan dengan pakaian mewah keluar dari kerumunan. Dia memandang Long Qijin sambil tersenyum dan berkata, Nona Long, ceritamu sangat bagus. Pantas saja kamu adalah kekasih impianku. Itu adalah tuan muda keluarga Lan, Langka. Meskipun keluarga Lan tidak sekuat Ryuka, pengaruh mereka sangat besar. Ini karena keluarga Lan menguasai 80% kekayaan di dunia besar pang. Mereka begitu kaya sehingga bisa menyaingi suatu negara. Itu benar. Kekuatan keluarga Lan rumit dan mengakar kuat. Bahkan Ryuka belum menyentuh keluarga Lan. Tuan muda keluarga Lan ini, Langka, adalah seorang jenius yang langka. Dikatakan bahwa dia baru berusia 25 tahun dan telah mencapai puncak alam kaisar tingkat ke-6. Hanya masalah waktu sebelum dia mencapai alam kaisar tingkat tinggi. Saat pemuda tampan itu muncul, terjadi keributan. Banyak orang memandang tuan muda keluarga Lan, Langka, dengan ketakutan di mata mereka. Mata indah Long Qijin berbalik dan tertuju pada Langka. Ada sedikit rasa dingin di matanya saat dia berkata, Langka, jangan bicara omong kosong. Aku bukan kekasih impianmu. Langka tersenyum. Dia berkulit sangat tebal. Dia segera maju ke depan dan berkata kepada Long Qijin, Sebenarnya, saya juga mengagumi senior Long Wen. Seribu tahun yang lalu, hanya ada sedikit ahli kaisar realem di tujuh prefektur besar. Jika dia tidak menyatukan tujuh prefektur besar dan berbagi teknik dan sumber daya budidaya sekte setan besar, dunia pang besar tidak akan berkembang begitu cepat. Faktanya, kita semua adalah penerima manfaat dari Ryuka dan senior Long Wen. Benarkan. Long Qijin mengangkat dagunya dan mendengus, setidaknya seleramu bagus. He he, itu wajar. Qijin, kulihat kamu sudah berbicara begitu lama. Kamu pasti haus. Mengapa kita tidak pergi ke restoran siang ding untuk minum dan makan? Langka bertanya. Tidak. Long Qijin meletakkan tangannya di pinggul dan berkata dengan bangga. Ketika dia mengatakan itu, wajah Langka berubah pahit dan dia berkata, Qijin, aku telah mengejarmu selama dua tahun. Kenapa kamu tidak tergerak sama sekali? Lihat aku, aku sangat tampan, keluargaku sangat kaya, dan bakatku sangat kuat. Gadis-gadis lain akan melemparkan diri ke arahku. Mengapa hatimu begitu dingin? Jika kamu bisa mengalahkan ayahku, aku akan mempertimbangkan untuk makan bersamamu. Tentu saja, jika kamu dapat menemukan Paman Long Wen dan mengalahkannya, aku akan mempertimbangkan untuk berkencan denganmu. Bibir Long Qijin sedikit melengkung saat dia berkata, jika kamu bisa mengalahkan ayahku, aku akan mempertimbangkan untuk makan bersamamu. Saat dia mengatakan itu, Langka tersenyum pahit. Kondisi Long Qijin terlalu parah. Di kota Naga Hitam, siapa yang tidak mengetahui bahwa ayah Long Qijin, Long Tian, adalah orang terkuat di Ryuka. Kultivasinya berada di alam kaisar tingkat ke-9. Bahkan orang terkuat di keluarga Lan bukanlah lawan Long Tian. Sedangkan untuk kondisi kedua, lebih parah lagi. Long Wen telah menghilang selama hampir seribu tahun. Bagaimana dia bisa menemukannya? Dan dari semua rumor yang beredar, meskipun kekuatan Long Wen tidak sekuat Long Tian, dia setidaknya adalah ahli alam kaisar tingkat tinggi. Dia bukanlah seseorang yang bisa dihadapi oleh Langka. Dapat dikatakan bahwa tidak mungkin dia memenuhi salah satu dari dua syarat yang telah ditetapkan Long Qijin. Mendesah. Makan bersamamu, Qijin, sungguh sama sulitnya dengan naik ke surga, kata Langka Sedih. 1419. Ekspresi Long Qijin yang nakal dan licik, ditambah dengan wajahnya yang anggun dan cantik, membuatnya terlihat mengemaskan. Pesona ini dengan kuat menarik perhatian banyak pembudidaya di bawah. Zuawan bahkan samar-samar bisa mendengar suara seseorang menelan. Hal ini membuat Zuawan agak terdiam. Gemuruh. Tiba-tiba, suara guntur yang teredam terdengar dari Cakrawala. Kemudian, beberapa ratus mil jauhnya dari kota Naga Hitam, awan hitam tebal mulai menyebar. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dalam awan hitam. Cahaya biru samar-samar terlihat di dalam awan hitam, seolah-olah ular listrik yang tak terhitung jumlahnya melilit di sekitarnya. Itu, sepertinya ada seseorang di awan hitam. Tiba-tiba, banyak orang di kota Naga Hitam mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Beberapa orang yang bermata tajam menemukan bahwa sepertinya ada sosok yang bergerak di dalam awan hitam. Setelah diingatkan, banyak rajurit memusatkan pandangan mereka dan menatap awan gelap. Benar saja, mereka menemukan dua sosok di sana. Apalagi ada dua sosok. Kedua sosok ini terus bertarung di bawah awan hitam. Terselubung sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, mereka tampak seperti dewa. Gemuruh. Di dalam awan hitam, sambaran petir biru setebal ember air tiba-tiba mengembun. Kemudian, benda itu jatuh dari langit. Cahaya biru akhirnya menyinari kedua sosok itu dengan sangat jelas. Kedua sosok ini terus bertarung di bawah awan hitam. Suara tabrakan yang mengerikan itu seperti guntur, terus-menerus meledak di langit di atas kota naga hitam. Di bawah cahaya petir, semua orang akhirnya melihat penampakan sebenarnya dari dua sosok yang terus-menerus terjalin satu sama lain. Keduanya laki-laki. Salah satu laki-laki itu memiliki rahang tinggi, mata lancip, hidung mirip elang, dan beberapa helai uban mirip kambing. Dia mengenakan jubah abu-abu panjang dan seluruh tubuhnya memancarkan aura suram. Laki-laki lainnya relatif muda, paling banyak berusia sekitar 28 atau 29 tahun. Dia memiliki sosok yang tinggi dan wajah yang tegas. Dia mengenakan pakaian hitam dan memiliki rambut panjang menutupi bahunya. Rambutnya berkibar tertiup angin, dan sikapnya yang mengesankan seperti pelangi. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa pemuda ini mengenakan pakaian yang mirip dengan pakaian Long Kijin. Ayah. Long Kijin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mata indahnya bersinar dengan sentuhan kegembiraan. Itu ahli nomor satu Ryuka, Long Tian. Dan orang tua itu adalah pelindungnya. Tampaknya Long Tian menantang pelindung itu lagi. Aku ingin tahu apa hasilnya kali ini. Banyak seniman bela diri di sekitarnya tampak takjub saat mereka mengangkat kepala dan menatap pertempuran mengerikan di langit. Long Tian itu memang Suo Tian. Zua Wen, yang bercampur dalam kerumunan, secara alami melihat pertempuran di langit sambil bergumam dengan suara rendah. Sebelumnya, ketika orang lain menyebutkan bahwa ahli Ryuka nomor satu bernama Long Tian, Zua Wen curiga bahwa Long Tian adalah Zuo Tian dari keluarga Zuo. Saat itu, Zuo Tian adalah ahli nomor satu di keluarga Zuo, tetapi nama Zuo Wen telah membayangi dirinya. Selain itu, setelah Zuo Tian, Zuo Xiang, R, dan Zuo Meikzue memasuki istana Naga Azure dan menerima makanan dari asal-usul Naga Azure, mereka membangunkan jiwa naga mereka sendiri. Di antara keturunan keluarga panjang, bakat mereka bisa dianggap luar biasa. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat Long Tian dan pelindungnya bertarung, sejumlah sosok bergegas keluar dari gedung naga hitam besar di belakang patung batu. Yang memimpin mereka adalah Zuo Xiang Ding, Kakek Zuo Wen. Meskipun rambut Zuo Xiang Ding berwarna perak, wajahnya cerah dan penuh energi. Aura di tubuhnya juga jauh lebih luas dari sebelumnya. Dia telah mencapai alam kaisar. Sepertinya kakek juga telah meningkatkan budidayanya ke alam kaisar dalam seribu tahun terakhir. Melihat Zuo Xiang Ding yang energi, senyuman muncul di mata Zuo Wen. Meskipun dia dapat melihat bahwa aura Zuo Xiang Ding hanya berada di alam kaisar tingkat pertama, dan auranya tidak terlalu stabil. Jelas sekali bahwa dia telah menggunakan obat untuk secara paksa meningkatkan budidayanya. Namun, untuk dapat melangkah ke alam kaisar, umur Zuo Xiang Ding telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Bagi Zuo Wen, ini adalah hal yang baik. Bagaimanapun, seiring dengan peningkatan budidayanya, umurnya pasti akan menjadi semakin lama. Ketika tiba waktunya baginya untuk mengejar puncak daobela diri, akan sangat menyakitkan baginya untuk kehilangan keluarganya di sisinya. Oleh karena itu, Zuo Wen berencana menunggu kekuatannya meningkat sebelum secara paksa meningkatkan budidaya Zuo Xiang Ding ke alam kaisar. Namun, sepertinya seseorang telah melakukannya untuknya. Selain Zuo Xiang Ding, ada wajah-wajah yang dikenalnya. Paman pertama Zuo Bei Tian, Paman kedua Zuo Ding Tian, Zuo Xiang Er, Zuo Meik Sui, Penatua Si Yuan, dan Mia Olu. Long Xiao Tian, yang berdiri di samping Zuo Wen, seluruh tubuhnya gemetar. Pandangannya tertuju pada sosok Zuo Xiang Ding di puncak gedung naga hitam. Matanya dipenuhi dengan emosi dan kegembiraan yang kompleks. Zuo Wen, terima kasih. Jika bukan karena kamu, Ryuka tidak akan berkembang sejauh ini. Momomomong, kamu jauh lebih kuat dari ayahmu. Anda adalah orang yang telah mendukung seluruh Ryuka. Pandangan Long Xiao Tian tertuju pada Zuo Wen saat dia menghela nafas pelan. Zuo Wen melambaikan tangannya dan berkata, Ayah, ayah terlalu jauh. Saat itu, ayah tidak punya pilihan. Jika ayah berada di keluarga Zuo, saya khawatir ayah akan melakukan yang lebih baik daripada saya. Saat Long Xiao Tian hendak berbicara, suara guntur yang menakutkan bergema di seluruh kota naga hitam, menenggelamkan semua suara lain di kota. Pertempuran antara Long Xiao Tian dan penjaga telah berpindah dari jarak ratusan mil ke langit di atas kota naga hitam. Pertarungan antara keduanya sangat mengerikan. Kilat menyambar dan guntur menderu. Ruang itu runtuh. Bintang-bintang besar yang terkondensasi dari kekuatan bintang terus-menerus berkelebat dan tersapu. Sangat menakutkan. Aku ingin tahu apakah Tian Er bisa mengalahkan penjaga kali ini. Zuo Xiang Ding berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Kekuatan tempur Long Xiao Tian sangat kuat dan dia hampir menjadi calon sage. Jika bukan karena fakta bahwa tidak ada kekuatan hukum di dunia ini, Long Xiao Tian akan memasuki alam kaisar tak terkalahkan. Atau bahkan menjadi calon sage. Kata Penatua Si Yuan. Zuo Xiang Ding sedikit khawatir dan berkata, meskipun kekuatan tempur Tian Er sangat menakutkan, penjaga bagaimanapun juga adalah Raja Kaisar tak terkalahkan yang telah menguasai hukum petir. Hasil pertempuran antara Tian Er dan penjaga tidak dapat dipastikan. Itu belum tentu benar. Lagi pula, Long Xiao Tian memiliki jiwa naga. Bahkan jika nilai jiwa naga tidak tinggi, itu sudah lebih dari cukup untuk melawan hukum petir penjaga. Penatua Si Yuan menggelengkan kepalanya. Kakek yang hebat. Sebuah suara yang jelas terdengar. Segera setelah itu, Long Qijin, yang berada di bawah patung batu, tanpa sadar telah tiba di sisi Zuo Xiang Ding. Tangannya secara alami melingkari bahu Zuo Xiang Ding. Qijin, kamu pergi bercerita di bawah patung batu Paman Long Wen lagi. Zuo Xiang Ding menyentuh rambut Long Qijin dengan penuh kasih dan berkata sambil tersenyum. Long Qijin menjulurkan lidahnya dan berkata sambil bercanda, bukankah aku selalu mendengarmu mengatakan betapa kuatnya Paman Long Wen. Telingaku menjadi kapalan karena mendengarnya. Tentu saja saya harus sedikit melampiaskannya. Namun, penjaga ini adalah ahli realem kaisar tak terkalahkan. Aku ingin tahu apakah Paman Long Wen akan menjadi tandingan penjaga jika dia masih di sini. Long Qijin tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurutku itu seharusnya tidak menjadi masalah. Terlebih lagi, ada kemungkinan besar dia akan mengalahkan gardian. Zuo Xiang Ding berkata sambil tersenyum. Long Qijin sedikit tergerak. Dia tahu betul betapa kuatnya penjaga itu. Bahkan ayahnya, Long Tian, tidak berani menjamin bahwa dia akan mampu mengalahkan penjaga. Namun, di mata Zuo Xiang Ding, Long Wen, yang telah hilang selama hampir seribu tahun, sebenarnya bisa mengalahkan penjaga. Bukankah Zuo Xiang Ding terlalu percaya pada Long Wen? Meskipun Long Wen telah banyak membantu Ryuka di masa lalu, dan Long Qijin juga mengagumi Paman yang belum pernah dia temui sebelumnya, seribu tahun telah berlalu, dan segalanya telah berubah. Ayahnya telah berkultivasi hingga batas dunia ini. Meski begitu, dia masih belum mampu mengalahkan gardian. Namun, Zuo Xiang Ding masih berpikir bahwa Long Wen bisa mengalahkan penjaga. Ini sudah merupakan evaluasi yang sangat tinggi. Aku ingin tahu apakah ayah bisa mengalahkan penjaga kali ini. Begitu dia berhasil, ayah akan menjadi pahlawan Ryuka. Long Qijin bergumam dengan sedikit kekhawatiran di matanya yang indah. Ledakan. Di bawah awan gelap, dua sosok bentrok sengit, lalu mereka berdua mundur. The Guardian mundur beberapa langkah, sementara Long Tian mundur selusin langkah. Long Tian, kamu telah meningkat pesat. Hanya dalam sepuluh tahun, kamu telah mencapai puncak alam kaisar tingkat delapan. Namun, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa kamu tidak akan mampu mengalahkanku. Penjaga itu melayang di kehampaan, lengan bajunya berkibar tertiup angin saat dia menatap Long Tian dengan dingin. Itu belum tentu benar. Mari kita akhiri ini secepatnya. Kamu bisa menggunakan hukum petirmu secara langsung. Long Tian mendengus dingin sambil mengarahkan jari pedangnya ke dahinya. Cahaya biru keluar dari dahi Long Tian dan berubah menjadi naga biru besar yang panjangnya hampir seribu kaki. Penampilan naga ini agak mirip dengan naga barat. Ia memiliki empat pasang sayap biru di punggungnya, dan sepasang kaki naga yang setebal batang pohon. Jiwa naga kelas tiga, naga murbei biru. Long Tian melompat dan berdiri di punggung naga itu, menatap dingin ke arah penjaga. He he, karena Anda bersikeras untuk berkelahi, jangan salahkan saya karena tidak bersikap sopan. The Guardian mencibir dan mengepalkan tangan kanannya. Tiba-tiba, petir yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara dan mengelilingi tubuhnya. Kemudian, di telapak tangan kanannya, pedang guntur yang tajam muncul. Permukaan bilahnya dipenuhi dengan aliran listrik yang tak terhitung jumlahnya. Memotong. The Guardian melambaikan tangan kanannya dan Thunder Blade menebas. Petir yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul dan membentuk bayangan pedang guntur yang besar. Itu membentang melintasi langit dan menebas Long Tian. Long Tian tidak takut sama sekali. Dia mengeluarkan tombak hitam pekat dari cincin spiritualnya dengan tangan kanannya. Dengan memutar tangan kanannya, dia melemparkan tombaknya ke arah bayangan pedang petir di langit. Pada saat yang sama, naga murbei biru yang ia duduki meraung ke langit dan menyemburkan api biru. Api biru mengelilingi permukaan tombak hitam itu. Panas trik menyebar, menyebabkan kekuatan tombak Long Tian mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Gemuruh. Bayangan pedang guntur dan tombak api biru bertabrakan. Api biru dan petir meledak. Tiba-tiba, gelombang udara yang sangat menakutkan meletus di antara keduanya. Di tengah gelombang udara, terbentuk area vakum. Serangan yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, para penggarap di kota naga hitam yang menyaksikan pertempuran itu semuanya tersentak. Kekuatan pertempuran antara kaisar bela diri lapisan ke-9 dengan jiwa naga dan penguasa yang tak terkalahkan yang telah memahami hukum adalah sesuatu yang hanya bisa mereka hormati. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka harapkan untuk dicapai. Engah. 1420. Seseorang telah dikalahkan. Siapakah itu? Perhatian semua orang tertuju pada sosok yang terbang mundur. Ketika mereka melihat penampakan sebenarnya dari sosok itu, gelombang desahan terdengar dari kerumunan. Alasannya adalah orang yang dikirim terbang adalah Long Tian. Pada saat ini, Long Tian berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pakaian hitamnya robek di banyak tempat dan luka-lukanya hangus. Seolah-olah dia telah terpanggang oleh api. Ada bekas darah yang mengejutkan di sudut mulutnya dan dia tampak sangat menakutkan. Ayah. Seru Long Qijin. Matanya yang indah dipenuhi kekhawatiran saat tangannya yang ramping mencengkeram ujung pakaian Zuo Xiangding dengan erat. Mendesah. Penjaga yang telah memahami hukum Saint Rune terlalu kuat. Bahkan seorang seniman bela diri jiwa naga bukanlah tandingan kaisar lord yang tak terkalahkan. Zuo Xiangding menghela nafas. Penatua Si Yuan dan orang-orang lain yang berdiri di belakang Zuo Xiangding terdiam. Long Tian saat ini adalah orang yang paling berkuasa di Ryuka. Budidaya alam kaisar tingkat ke-9 ditambah dengan jiwa naga membuatnya jauh lebih kuat daripada kaisar tingkat ke-9 biasa. Bahkan Long Tian bukanlah tandingan para pelindung. Kemungkinan besar tidak akan ada orang kedua di keluarga panjang yang bisa mengalahkan para pelindung dan berhasil naik ke alam atas. Mungkin hanya Zuo Xiangding yang bisa mengalahkan penjaga itu. Penatua Si Yuan tiba-tiba menghela nafas. Segera setelah dia mengatakan ini, Eselon atas Ryuka lainnya mulai memikirkan sosok kuat yang telah memimpin Ryuka bangkit di dunia besar yang panik. Dia juga telah menyatukan tujuh prefektur besar dan merupakan monster yang telah mencapai prestasi yang tak terhitung jumlahnya. Seperti yang dikatakan Penatua Si Yuan, mungkin jika Zuo Wen benar-benar ada di sini, dia mungkin bisa mengalahkan penjaga itu dan naik ke dunia atas. Namun, pemikiran seperti itu tidak ada gunanya karena Zuo Wen telah meninggalkan Azure Dragon Hall. Tidak ada yang tahu kapan dia akan kembali ke dunia ini dan memimpin Ryuka ke dunia atas. Long Tian, kekuatanmu tidak buruk. Namun, adalah angan-angan untuk berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku. Dengan kata lain, kamu tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengalahkanku di dunia ini. Jangan menantangku di masa depan karena di sana tidak perlu melakukan itu. Penjaga itu melayang di udara saat dia melihat ke arah Long Tian, yang terbang mundur. Suaranya yang acu-ta'acu terdengar di telinga Long Tian. Mengaum. Naga lansang meraum. Seperti sambaran petir, ia menyapu ke belakang Long Tian dan menangkapnya di punggungnya. Long Tian memegang tombak di tangan kanannya sambil berlutut di punggung naga itu dalam keadaan yang menyedihkan. Matanya dipenuhi keengganan. Ayo pergi. Setelah penjaga itu selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan berbalik, berniat untuk pergi. Namun, saat dia berbalik, suara tajam terdengar di udara. Seperti tekanan laut dalam, tekanan itu menyapu ke arahnya dari belakang. Suara tajam dan menusuk telinga terdengar di telinganya. Murid penjaga itu menyusut. Dia melangkah ke samping dengan kaki kanannya dan mengepalkan tangan kanannya. Hukum petir yang menakutkan berkumpul di telapak tangannya dan meledakkannya ke arah suara di belakangnya. Gemuruh. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di telapak tangan penjaga itu. Lalu, bayangan hitam menghantam telapak tangannya. Mata penjaga itu menyipit dan dia mundur beberapa langkah. Setelah dia menstabilkan dirinya, dia menyadari bahwa bayangan hitam itu adalah tombak hitam pekat, dan itu adalah senjata Long Tian. Ledakan. Penjaga itu mengirim tombak itu terbang dengan telapak tangan. Dia menatap Long Tian dengan dingin dan berkata, apakah kamu memprovokasi saya? Long Tian melambaikan tangan kanannya dan menangkap tombak yang dikirim terbang. Dia terbatuk dan tertawa, pertempuran kita belum berakhir. Kenapa kamu pergi begitu cepat? Kamu sangat berani, tapi kamu benar-benar membuatku marah. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Saat dia berbicara, rambut panjang penjaga itu berkibar tertiup angin. Sambaran petir besar turun dari langit dan mendarat di depan penjaga, berubah menjadi pedang petir. Busur listrik yang padat menyebar, menyelimuti seluruh tubuh pelindung, membuatnya tampak seperti dewa petir yang perkasa dan luar biasa. Pedang petir. Penjaga itu melangkah keluar dari kehampaan. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di bawah kakinya. Lalu, seluruh tubuhnya berubah menjadi kilat. Kecepatannya mencapai titik ekstrim. Dia tiba di depan Long Tian dalam sekejap dan menebas dengan pedang petir di tangannya. Gemuruh. Guntur bergemuruh saat pedang itu ditebas. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Merasakan teror pedang, ekspresi Long Tian berubah drastis. Dia mengayunkan tombak di tangannya dan ujung tombak itu meledak dengan api biru. Ding! Suara benturan logam terdengar. Kemudian, ekspresi Long Tian berubah drastis. Dia memuntahkan setegup darah dan terbang mundur. Wajahnya sepucat salju. Memotong. Penjaga itu tidak menunjukkan belas kasihan. Saat Long Tian terbang mundur, dia menebas sekali lagi. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan berubah menjadi pedang petir yang panjangnya ratusan kaki. Itu menebas Long Tian. Aduh! Naga Lansang meraung dan melebarkan sayapnya. Itu langsung diblokir di depan Long Tian. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan api biru yang mengepul. Ledakan. Namun, di bawah kekuatan pedang petir, api biru yang dimuntahkan naga Lansang segera dimusnahkan. Naga Lansang ditebas menjadi seberkas cahaya dan tenggelam ke dahi Long Tian. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kamu membuatku marah, konsekuensinya akan mengerikan. Penjaga itu melompat ke udara di atas Long Tian. Dia mengulurkan tangan kanannya dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk tangan raksasa. Dia meraih Long Tian dan menatap Long Tian dengan jejak niat membunuh di matanya. Tidak bagus. Tuan pelindung akan membunuh Long Tian. Ekspresi Zuo Xiangding berubah drastis saat dia bergegas keluar. Di belakangnya, Penatua Si Yuan, Zuo Xiang, R., Zuo Ding Tian, Zuo Bei Tian, dan orang-orang inti Ryuka lainnya mengikuti dari belakang. Mereka semua bergegas menuju wali. Ayah! Long Kisin berteriak sambil mengikuti di belakangnya. Matanya yang berair sudah berkabut. Dia tidak menyangka hal-hal akan berkembang hingga saat ini. Di masa lalu, ketika Long Tian menantang wali, wali tersebut tidak akan membunuhnya. Dia hanya akan melukai Long Tian dan pergi. Tapi hari ini, pelindung sebenarnya memiliki niat membunuh, dan ingin membunuh Long Tian. Berpikir bahwa Long Tian akan mati, hati Long Kikin dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Ayah! Tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Bibir Long Kikin bergetar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Seniman bela diri lainnya di kota Naga Hitam juga tercengang. Jelas sekali, mereka tidak menyangka penjaga itu begitu dingin dan kejam. Dia ingin membunuh Long Tian. Penjaga itu memandang dengan acu-ta'acu pada Zuo Xiangding dan yang lainnya. Dia menebas dengan pedang petir di tangannya. Pedang petir berbentuk bulan sabit jatuh dan meledak ke arah Zuo Xiangding dan yang lainnya. Blokir! Penatua Si Yuan maju selangkah dan memblokir di depannya. Gelombang energi mental memancar keluar, sementara orang lain di belakangnya melancarkan serangan mereka sendiri. Ledakan! Cahaya pedang jatuh dan serangan Penatua Si Yuan dan yang lainnya runtuh. Semua orang mengerang dan mundur beberapa ratus langkah. Long Tian, aku tidak ingin membunuhmu. Tapi suasana hatiku sedang tidak baik hari ini dan kamu membuatku marah. Jadi, aku perlu melampiaskan amarahku. Kamu bisa mati sekarang. Setelah penjaga selesai berbicara, ujung pedang petir menembus dahi Long Tian. Astaga! Saat ujung pedang hendak menembus dahi Long Tian, suara yang menusuk terdengar. Di tengah suara yang menusuk, terdengar samar suara auman harimau. Hem! Mata pelindung itu menyipit. Segera setelah itu, dia melihat seekor harimau ganas berukuran puluhan kaki melompat dari bawah dan tiba di depannya dalam sekejap. Memotong! Penjaga itu mendengus dingin. Momentum pedang petir berubah saat ia menebas ke depan. Petir memenuhi udara dan menyambar ke arah harimau ganas itu. Segera setelah itu, suara benturan logam terdengar. Baru pada saat itulah sang penjaga menyadari bahwa harimau ganas itu hanyalah ilusi. Isinya tombak panjang yang panjangnya sekitar 10 kaki. Deng! Kekuatan yang kuat disalurkan dari tombak panjang. Kemudian, penjaga itu mau tidak mau mundur. Long Tian menggunakan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari kekangan penjaga dan dengan cepat mundur ke puncak menara naga hitam tempat Zuo Siang Ding berada. Tianer, kamu baik-baik saja. Zuo Siang Ding dan yang lainnya segera naik dan bertanya dengan prihatin. Ayah! Long Qijin bergegas dan melemparkan dirinya ke pelukan Long Tian. Dia diam-diam terisak dan berkata, kamu membuatku takut setengah mati. Jika kamu mati, apa yang akan aku lakukan? Ibu berangkat pagi-pagi sekali. Kamu adalah satu-satunya keluarga ku. Anda tidak bisa pergi sebelum saya. Mendengar teguran diam-diam gadis itu, Long Tian menghela nafas dan berkata, Qijin, ayah terlalu impulsif. Ayah tidak akan mengambil risiko seperti itu lagi. Setelah beberapa kata lagi, Long Tian akhirnya berhasil membujuk Long Qijin. Kemudian, pandangannya tertuju pada kerumunan di bawah dan dia berkata dengan keras, terima kasih banyak kepada dermawan karena telah menyelamatkan hidupku. Long Tian sangat berterima kasih. Orang lain mungkin tidak melihat serangan itu dengan jelas, tapi Long Tian telah melihatnya dengan jelas. Itu datang dari kerumunan, tapi pemilik tombak telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Dia tidak dapat menentukan lokasi pastinya. Mata indah Long Qijin juga menatap penasaran ke kerumunan di bawah, mencari orang yang telah membantu ayahnya. Untuk bisa mengusir wali, orang ini pastinya ahli. Selain itu, dia kemungkinan besar adalah seorang ahli yang sangat kuat. Wajah penjaga itu jelek ketika dia berkata dengan dingin, apa maksudmu dengan menyelinap? Keluarlah dan bertarunglah jika kamu punya nyali. Begitu penjaga mengatakan ini, kerumunan itu terdiam. Kemudian, sebuah suara yang tidak menentu terdengar, apakah kamu yakin ingin bertarung? Suaranya begitu halus sehingga tidak ada yang tahu dari mana sumber suara itu. Penjaga itu menyipitkan matanya, menunjukkan sedikit kewaspadaan. Bahkan dia tidak dapat menemukan lokasi pasti suara tersebut. Jelas sekali bahwa pemilik suara itu tidak sederhana. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah penjaga dunia besar yang panik. Bagaimana mungkin dia tidak berani menerima tantangan itu? Kalau tidak, dia akan kehilangan banyak muka. Bertarung. Kenapa kamu tidak bertarung? Kata penjaga itu dengan dingin. Segera setelah penjaga itu selesai berbicara, sesosok tubuh kurus tiba-tiba muncul dari sudut kerumunan. Seperti burung rok besar yang melebarkan sayapnya, dia langsung terbang menuju penjaganya. Oh, seorang ahli alam kaisar lapisan ke-8 berani mempermainkanku. Pergi ke neraka. Mata penjaga itu langsung menjadi menghina ketika sosok itu muncul. Ini karena aura sosok itu hanya ada di alam kaisar lapisan ke-8. Bagaimana orang seperti itu bisa bertarung dengannya? Cahaya pedang petir jatuh sekali lagi. Auranya seperti pelangi yang dengan cepat menyelimuti sosok itu. Sudah berakhir, seorang ahli alam kaisar lapisan ke-8 bertarung melawan seorang wali. Bukankah dia sedang mendekati kematian? Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Melihat pemandangan ini, banyak orang di kota naga hitam menjadi gempar. Mereka semua mengira ada yang salah dengan kepala orang ini. Bahkan Zhuo Xiangding dan yang lainnya mengerutkan kening. Huh, Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Penjaga itu menyimpan pedang petirnya dan berkata dengan dingin. Apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Terima kasih telah menonton!